Kamu akan pergi ke keluarga Namong besok, kan? Zilan menemani Wang Chen saat mereka berjalan di tepi danau. Setelah beberapa saat, Zilan menoleh untuk melihat Wang Chen dan bertanya. Iya. Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Pertarungan dengan keluarga Namong pasti akan menjadi pertarungan besar. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang akan dia hadapi. Namun, ini tidak akan mengubah keyakinan Wang Chen. Keluarga Namong pasti akan hancur. Anda harus berhati-hati. Aku akan menunggumu di sini sampai kamu kembali. Zilan berkata lembut sambil tersenyum saat dia merasakan tekat Wang Chen. Meski suaranya lembut, keyakinannya sangat kuat saat ini. Baiklah, jejak emosi melintas di hati Wang Chen ketika dia mendengar kata-kata Zilan, dan kemudian dia berbicara dengan suara rendah. Dengan itu, mereka berdua terus berjalan ke depan. Saat berikutnya, dia terdiam. Saat ini, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Keduanya berpisah di tengah malam. Setelah mengirim Zilan kembali ke halaman, Wang Chen pergi di bawah tatapan enggan Zilan. Zilan berdiri di halaman untuk waktu yang lama tanpa bergerak saat dia melihat Wang Chen pergi. Setelah sekian lama, ketika sosok Wang Chen menghilang dari pandangannya, dia menghela nafas. Saya tidak pernah menyesalinya, tidak di masa lalu, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Meski aku hanya bisa mengawasimu dan memberkatimu dalam diam. Langit sedikit cerah. Sekelompok orang sedang menuju keluar kota dosa. Pemimpin aliansi darah, kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Sampai jumpa di keluarga Namong. Sekelompok orang berhenti di gerbang kota. Wang Chen berdiri di depan kelompok dan berkata kepada Blood Demon. Itu benar. Bukankah kelompok orang ini milik Wang Chen? Langit baru saja berubah cerah ketika keluarga Wang bergabung dengan aliansi darah dan sekolah Singchen untuk menuju keluarga Namong. Aliansi darah secara alami bekerja sama dalam operasi ini. Setelah beberapa komunikasi, Blood Demon secara pribadi memimpin tim, yang membuat keluarga Wang merasa tersentuh. Selama satu tahun, aliansi darah dianggap sangat baik hati terhadap keluarga Wang. Haha, nak, jangan terlalu sopan padaku. Setahun ini saya sudah menahannya. He he, sekarang saatnya balas dendam. Saya tidak akan menyanyiakan kesempatan seperti itu. Keluarga Namong. Hahaha, aku sudah lama tidak senang dengan mereka. Bagus sekali, kali ini saya akan bertarung dengan mereka dan melihat seberapa kuat mereka. Mendengar kata-kata Wang Chen, Blood Demon yang berdiri di sampingnya tertawa keras. Dia masih mengenakan jubah berwarna merah darah, pakaian khasnya. Namun, sekarang ada sedikit rasa haus darah. Baiklah nak, ayo kita bertemu lagi di klan Namong. Ayo bertarung lagi. Setelah tertawa terbahak-bahak, Blood Demon menepuk bahu Wang Chen dan tertawa keras. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lugas dan memimpin hampir seratus orang dari Blood Alliance kekejauhan. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun kengganan. Ayo bertarung lagi. Melihat punggung Blood Demon, bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia berbicara dengan suara rendah. Ayo bertarung lagi. Benar sekali, meski mereka harus bertarung lagi, terus kenapa? Ayo pergi. Melihat Blood Demon pergi, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin seratus orang dari keluarga Wang ke arah lain. Seratus orang. Itu benar. Kali ini, keluarga Wang mengerahkan total seratus orang. Di antara mereka, Wang Chen, Serigala Darah, Suan Ye, Chang Ye, Wang Yan, Dongfang Niu Hao, Mutaka, Xing Yue, dan Xing Ye semuanya dimobilisasi. Selain itu, 10 dari 14 kaisar bela diri dari keluarga Wang dimobilisasi. 80 kaisar bela diri dimobilisasi. Lebih dari seratus orang. Barisan ini bisa dibilang mewah. Siapa di perbatasan utara yang bisa menghentikan mereka? Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keluarga Wang dan aliansi darah telah mengerahkan lebih dari 200 orang. Tidak hanya keluarga Wang dan aliansi darah, tetapi sekolah Xing Chen juga telah memobilisasi banyak orang. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain berpisah. Dengan begitu banyak orang yang bergerak pada saat yang sama, mereka akan menjadi target besar dan mudah ditemukan. Wang Chen dan yang lainnya ingin membunuh dalam perjalanan ke sana sebelum keluarga Namong memiliki pertahanan yang cukup. Oleh karena itu, mereka harus mengurangi pergerakan mereka. Tidak hanya ketiga partai tersebut terpecah, tetapi setelah kota dosa, keluarga Wang dan aliansi darah juga terpecah menjadi beberapa kelompok dan pindah pada waktu yang bersamaan. Setiap kelompok memiliki kurang dari 20 orang. Hanya dengan melakukan ini mereka dapat mengurangi target mereka seminimal mungkin. Sementara semua orang di perbatasan utara tidak menyadarinya, Wang Chen, keluarga Wang, dan aliansi darah telah melancarkan balas dendam mereka pada keluarga Namong. Badai berdarah telah resmi tiba. Saat Wang Chen dan yang lainnya menuju ke keluarga Namong, perbatasan utara berada dalam kekacauan total. Hanya dalam tiga hari, perbatasan utara bisa dikatakan kacau balau. Berita kembalinya Wang Chen dan kekalahan tiga keluarga besar menyapu seluruh perbatasan utara seperti embusan angin dan menyebar ke setiap sudut. Setiap hari, berita ini menyebar secepat mungkin. Dapat dikatakan bahwa itu sangat cepat. Wang Chen, orang yang menghilang selama setahun, telah kembali dan membalikkan keadaan. Dia membunuh ratusan orang dari tiga keluarga besar. Darah mengalir seperti sungai dan kota dosa dipenuhi aura berdarah. Untuk sementara waktu, perbatasan utara sedang gempar. Ya Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Wang Chen kembali. Dia belum kembali. Apa kamu tidak dengar? Keluarga Wang telah berkuasa. Tepatnya, tiga marga besar, tiga marga besar. Ratusan orang. Saya mendengar ada sepuluh seniman bela diri Grandmaster Realm dan puluhan seniman bela diri Imperial Realm, tetapi mereka semua terbunuh. Bukan itu saja. Kali ini, keluarga Wang telah memperoleh kemenangan telak. Mereka membunuh semua orang dari tiga keluarga besar. Sepuluh seniman bela diri Grandmaster Realm terbunuh. Saya mendengar bahwa Wang Chen membunuh seorang seniman bela diri Grandmaster Realm dengan satu gerakan. Ya Tuhan, sangat kuat. Untuk sementara waktu, perbatasan utara dipenuhi dengan rumor semacam itu. Semua orang di perbatasan utara terkejut dengan berita ini. Karena beritanya sudah terverifikasi. Orang-orang dari tiga keluarga besar yang mengepung keluarga Wang semuanya terbunuh. Tak satu pun dari mereka lolos. Seberapa mengerikankah hal itu? Tiga keluarga besar sekarang. He he, mereka pasti sangat marah sekarang. Iya, Wang Chen tidak akan membiarkannya begitu saja. Benar, bagaimana kebangkitan keluarga Wang tahun ini? Itu adalah posisi yang dibangun dengan darah. Tiga keluarga besar telah menindas keluarga Wang selama setahun terakhir. Terutama keluarga Namong. Sekarang Wang Chen telah kembali, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Tunggu dan lihat saja. Tidak lama lagi perang akan pecah. Kali ini, itu tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa dihancurkan. Benar, kebencian ini tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika keluarga Wang tidak melanjutkan masalah ini, tiga keluarga besar tidak akan membiarkannya begitu saja. Saya mendengar bahwa tiga keluarga besar sedang bersiap untuk mengepung keluarga Wang lagi. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Sepertinya salah satu dari mereka pasti akan mati. Usai seruan tersebut, penonton semakin menghela nafas. Perang akan datang. Perbatasan utara benar-benar akan kacau balau. Tidak hanya warga sipil di perbatasan utara yang mengalami kekacauan. Dan setelah menerima berita tersebut, berbagai negara besar mulai mengalami kekacauan. Keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang sangat gembira saat mendengar berita tersebut. Misalnya, keluarga Siang di Kerajaan Tianfeng dan keluarga Murong di Kota Laut Hitam yang sebelumnya tunduk kepada keluarga Wang. Selama setahun terakhir, keluarga Siang tidak bersenang-senang. Keluarga Wang berada dalam bahaya, dan keluarga Siang juga menderita akibat serangan dari banyak keluarga lain di Kerajaan Tianfeng. Selain itu, mereka telah ditekan oleh keluarga Kekaisaran, dan dapat dikatakan bahwa mereka hampir tidak dapat bertahan. Sekarang, mereka akhirnya bisa menghela nafas panjang. Sedangkan untuk keluarga Murong, mereka telah bekerja sama dengan keluarga Wang sebagai bentuk ketundukan. Setahun terakhir, Wang Chen menghilang. Keluarga Wang sangat menderita dan harus mundur dari Kota Laut Hitam. Meskipun keluarga Murong tidak menjadi sasaran keluarga Namong, mereka berada dalam bahaya besar. Keluarga Wang kehilangan kekuasaan dan mundur dari Kota Laut Hitam. Hal ini menyebabkan kekosongan di Kota Laut Hitam. Dalam sekejap, semua kekuatan yang selama ini mengincar Kota Laut Hitam keluar. Tidak hanya wilayah yang ditinggalkan oleh keluarga Wang yang dianeksasi, tetapi kekuatan ini juga mulai menekan keluarga Murong dan menggerogoti wilayah keluarga Murong. Pada tahun lalu, keluarga Murong menghadapi tantangan dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, kembalinya Wang Chen dan keluarga Wang membuat mereka bisa menghela nafas lega dan melihat harapan. Keluarga Wang pasti akan kembali ke Kota Laut Hitam. Keluarga Murong tidak perlu bertahan lama. Mereka tidak lagi sendirian. Oleh karena itu, berita kembalinya Wang Chen membuat keluarga siang dan keluarga Murong heboh. Kembalinya kekuatan Wang Chen dan keluarga Wang membuat beberapa keluarga netral menyombongkan diri. Mereka sedang menunggu. Mereka sedang menunggu pertumpahan darah. Mereka menunggu datangnya kekacauan. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk bangkit. Setiap kali terjadi kekacauan, selalu ada peluang untuk bangkit. Ini adalah kesempatan untuk membereskan situasi. Saat ini, mereka sedang menunggu. Tentu saja musuh keluarga Wang. Mereka menjadi gugup. Misalnya saja kerajaan Tian Feng. Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan selama setahun terakhir. Mereka telah meninggalkan keluarga Wang. Tapi sekarang, Wang Chen telah kembali dan menjadi sangat kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup. Misalnya tiga keluarga besar. Setelah menerima berita kembalinya Wang Chen, tiga keluarga besar mengalami kekacauan. Mereka paling tahu barisan seperti apa yang mereka kirimkan kali ini. Mereka mengira keluarga Wang akan dimusnahkan. Siapa sangka hasil akhirnya akan seperti ini. Tidak hanya keluarga Wang yang selamat, Wang Chen juga telah kembali. Tidak hanya itu, hasil akhirnya adalah seluruh orang yang dikirim oleh tiga keluarga besar tersebut tewas. Sepuluh seniman bela diri Grandmaster Rilem. Sepuluh seniman bela diri Grandmaster Rilem. Dan lusinan seniman bela diri Kerajaan Rilem. Semuanya terbunuh. Bahkan tiga keluarga besar tidak sanggup menanggung kerugian sebesar itu. Oleh karena itu, tiga keluarga besar sangat marah. Oleh karena itu, ketiga keluarga besar tersebut segera saling menghubungi. Mereka ingin membalas dendam. Mereka ingin membalas dendam. Mereka tidak akan membiarkan keluarga Wang bertindak sombong. Mereka kehilangan akal setelah kekalahan tersebut. 1022. Perbatasan Utara, Kekaisaran Dali Kekaisaran Dali, salah satu kekuatan terbesar di Perbatasan Utara. Itu adalah satu-satunya kerajaan di antara tiga negara besar, yang menempati lebih dari separuh wilayah Perbatasan Utara. Itu makmur untuk sementara waktu. Itu adalah raksasa. Di Kekaisaran Dali, terdapat sekte terbesar di Perbatasan Utara, yaitu Sekte Api Mengamuk. Ia juga memiliki empat keluarga terkuat di Perbatasan Utara. Keluarga Namong, keluarga Dongfang, keluarga Ouyang, dan keluarga Sima. Keempat keluarga ini adalah empat keluarga besar sebenarnya di Perbatasan Utara. Namun, karena mereka secara bertahap menyebar ke Benua Tengah, mereka tidak memiliki banyak aktivitas di Perbatasan Utara, sehingga orang awam tidak mengetahuinya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka secara bertahap memudar dari pandangan orang-orang di Perbatasan Utara. Tentu saja, keluarga Namong merupakan pengecualian. Lagipula, terlalu banyak hal yang terjadi antara keluarga Namong dan keluarga Wang selama beberapa tahun ini, sehingga orang-orang mengenal mereka. Di saat yang sama, keluarga Timur dan keluarga Ouyang juga akrab dengan mereka. Bukankah tiga keluarga yang menentang keluarga Wang adalah tiga dari empat keluarga? Tentu saja, ketiga keluarga ini juga berada di Kekaisaran Dali. Di bagian selatan Kekaisaran Dali, di Perbatasan Kerajaan Bulan Biru, terdapat sebuah lembah misterius dan bersih. Disinilah keluarga Namong berada. Saat ini, di ruang terbuka tersembunyi di luar lembah, puluhan sosok muncul. Ruang terbuka tersembunyi ini berjarak kurang dari 100 meter dari lembah, dan kurang dari 1000 meter dari keluarga Namong di lembah. Suosh, suosh, suosh. Serangkaian suara teredam terdengar. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang berkumpul di ruang terbuka ini. Haha, nak, kamu di sini. Sesosok berwarna merah datang ke ruang terbuka. Melihat orang-orang yang sudah menunggu di sini, dia langsung tertawa kegirangan. Aliansi Master Sue, melihat sosok merah itu muncul, pria yang disebut, si bocah kecil, itu tersenyum. Setan darah, benar sekali, pria berjubah merah ini bukanlah Blood Demon. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Adapun pihak lainnya, tentu saja, adalah Wang Chen. Kecuali Wang Chen, Blood Devil, dan lainnya, siapa yang berani mendekati lembah ini dengan gegabuh? Keluarga Wang ada di sini. Blood Demon mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Wang Chen. Kami masih kekurangan 30 orang. Wang Chen berkata perlahan. Ya, kita kekurangan 50 orang. Kita semua bisa sampai di sini dalam setengah hari. Kata setan darah sambil tersenyum. Baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Orang-orang dari sekolah Sing Chen akan segera datang. Keluarga Namong, huff. Setelah mendengar kata-kata Blood Demon, Wang Chen mengangguk. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia mendengus dingin. Hari ini, klan Namong akan dimusnahkan. He he, keluarga Namong, mungkin ini bukan satu-satunya panen. Kemarin, keluarga Ouyang dan keluarga Dongfang juga mengirim orang ke keluarga Namong, he he. Mendengar kata-kata Wang Chen, Blood Devil mengungkapkan senyuman sinis dan berkata. Saat ini, senyuman di wajahnya sangat dingin. Sepuluh hari. Itu hanya sepuluh hari. Perjalanan dari kota dosa ke lembah ini yang biasanya memakan waktu 15 hari telah diselesaikan oleh mereka. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam sepuluh hari terakhir. Tujuh hari yang lalu, apa yang terjadi pada keluarga Wang telah menyebar ke seluruh Beijing. Dalam tujuh hari terakhir, semua kekuatan besar mempunyai reaksinya masing-masing. Terutama tiga klan besar, mereka geram karena masalah ini. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Dongfang dan keluarga Ouyang telah mengirim orang ke keluarga Namong. Kali ini, mereka mengalami kerugian yang begitu besar, tidak mungkin mereka tidak mengambil tindakan apapun. Keluarga Dongfang dan keluarga Ouyang telah mengirimkan dua kelompok orang ke keluarga Namong kemarin, jelas untuk mendiskusikan bagaimana menangani keluarga Wang. Apakah mereka benar-benar naif memikirkan balas dendam? Sepertinya hal itu tidak diperlukan, karena mereka sudah datang ke keluarga Namong. Dia percaya bahwa ketika orang-orang dari keluarga Wang muncul, tiga klan besar pasti akan terkejut. Bukankah begitu? Memikirkan hal ini, hati setan darah dipenuhi dengan kegembiraan. Setengah jam kemudian, beberapa sosok lagi tiba di ruang kosong. Setengah hari kemudian, pada siang hari, kelompok orang terakhir tiba di ruang kosong. Saat kelompok terakhir tiba, orang-orang dari keluarga Wang, Blood Union, dan Sekolah Singchen semuanya telah tiba. Ada seratus orang dari keluarga Wang, seratus dari Blood Union, dan lima puluh orang dari Sekolah Singchen. Meski jumlahnya hanya lima puluh, mereka jelas sangat gagah berani. Ada tiga puluh artis bela diri kekaisaran, tiga artis bela diri Grandmaster, dan tujuh belas artis bela diri Raja. Barisan ini tidak lebih lemah dari barisan Blood Union. Dia tidak menyangka Sekolah Singchen akan mengirimkan tiga puluh artis bela diri kekaisaran dan tiga artis bela diri Grandmaster sekaligus. Ini juga membuat Wang Chen ternganga. Imam Besar Melihat orang yang memimpin kelompok itu, Wang Chen tersenyum dan berkata, Imam Besar, benar sekali, jika orang yang memimpin kelompok itu bukanlah Imam Besar, siapa lagi yang bisa melakukannya? Selain Imam Besar, ada juga Imam Kedua dan Ketiga. Tiga artis bela diri Grandmaster adalah mereka. He he, nak, lumayan. Kamu lebih kuat dari kami semua sekarang. Setelah beberapa waktu, kamu akan menjadi penatua sejati. Melihat Wang Chen, Imam Besar menepuk bahu Wang Chen dan berkata, Seorang penatua sejati dari Sekolah Singchen. Tentu saja Wang Chen tahu apa maksud kalimat ini. Imam Besar, kamu pasti bercanda. Wang Chen buru-buru berkata, Mem, nak, hentikan omong kosongmu. Bagaimana, bunuh jalan masuk kita? He he, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sial, aku sudah lama ingin menghancurkan keluarga Namong. Kalau bukan karena orang-orang tua dari sekte Steriluna, aku tidak akan menunggu terlalu lama. Namun, nak, Anda tidak bisa menyalahkan Sekolah Singchen dalam masalah ini. Mau bagaimana lagi? Segalanya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Pendeta kedua berteriak keras. Tentu saja tidak. Mendengar kata-kata pendeta kedua, Wang Chen merasakan kilatan rasa terima kasih di hatinya saat dia buru-buru menjawab. Salahkan Sekolah Singchen. Bagaimana bisa? Mari kita tidak membicarakan hal lain. Mari kita bicara tentang kebaikan yang ditunjukkan Sekolah Singchen kepada Wang Chen. Tanpa Sekolah Singchen, tidak akan ada Wang Chen saat ini. Tanpa Sekolah Singchen, tidak akan ada keluarga Wang saat ini. Tentu saja, seberapa besar dukungan yang diberikan Sekolah Singchen terhadap perkembangan keluarga Wang. Berapa kali Sekolah Singchen membantu keluarga Wang keluar dari bahaya? Apa alasan dia menyalahkan Sekolah Singchen? Jadi bagaimana jika Sekolah Singchen tidak membantu keluarga Wang selama setahun terakhir? Wang Chen tahu situasi seperti apa yang dihadapi Sekolah Singchen. Oleh karena itu, bahkan jika Sekolah Singchen benar-benar meninggalkan keluarga Wang, Wang Chen tidak akan menyalahkan mereka. Selain itu, Sekte Bintang tidak meninggalkan keluarga Wang. Pada saat yang paling kritis, mereka telah mengambil tindakan. Selain itu, selama setahun terakhir, Sekte Bintang telah memberikan banyak bantuan kepada keluarga Wang baik secara terbuka maupun diam-diam. Sekarang, pada saat yang paling kritis, mereka tidak meninggalkan keluarga Wang dan telah memberikan begitu banyak bantuan. Apalagi yang bisa dia salahkan. Wang Chen sangat tersentuh oleh Sekolah Singchen. Selain disentuh, tidak ada yang lain. Hei enak, ada baiknya kamu tidak menyalahkanku. Sudah kubilang padamu bahwa kamu bukan orang seperti itu. Baiklah, bagaimana kalau kita masuk sekarang? Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, pendeta kedua tersenyum penuh semangat. Dia kemudian bertanya. Tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu sebentar lagi. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Imam Kepala menyelah Imam kedua. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, keluarga Namong akan segera berada dalam kekacauan. Kalau begitu, kita akan mengambil tindakan. Bibir Imam besar membentuk senyuman dingin saat dia mendengus. Kekacauan, ini. Setelah mendengar kata-kata Imam Kepala, Wang Chen mengerutkan alisnya karena bingung. Benar, keluarga Namong akan berada dalam kekacauan. Imam ketiga tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen bertanya dengan ragu. Orang-orang kami sudah mulai menyerang keluarga Namong tiga hari yang lalu. Mulai pagi ini dan seterusnya, kami akan mulai melenyapkan semua pasukan bawahan keluarga Namong. Seharusnya sudah ada hasilnya sekarang. Imam besar berkata perlahan sambil melihat ke langit. Saat itu sudah lewat tengah hari. Terkesiap. Setelah mendengar kata-kata dewa tertinggi, mata Wang Chen membelalak dan dia menghirup udara dingin. Sekolah Sing Chen sebenarnya. Mereka sudah mulai melenyapkan kekuatan bawahan keluarga Namong. Berapa banyak orang yang dimobilisasi sekolah Sing Chen kali ini? Sepertinya sekolah Sing Chen bukanlah sebuah operasi kecil. Kali ini, Bei Jiang benar-benar akan berada dalam kekacauan. Berdasarkan kekuatan sekolah Sing Chen, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan keluarga kecil dalam waktu setengah hari. Selain itu, sekolah Sing Chen pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Dalam hal ini, waktu setengah hari memang cukup untuk menghancurkan keluarga-keluarga ini dan membiarkan berita tersebut sampai ke keluarga Namong. Memang benar, jika itu yang terjadi, keluarga Namong akan benar-benar berada dalam kekacauan. Saat memikirkan hal ini, mata Wang Chen berbinar. Jika keluarga Namong berada dalam kekacauan, maka peluang mereka akan datang dan mereka akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Hehehe iya betul, aku hampir lupa soal ini. Nak, kita tunggu sebentar, sudah hampir waktunya. Imam kedua sepertinya baru saja mengingat masalah ini pada saat ini dan mengungkapkan senyuman saat dia berbicara. Begitu dia selesai berbicara, dia menggosok kedua telapak tangannya dengan penuh semangat. Di dalam keluarga Namong. Saat ini, anggota inti keluarga Namong, termasuk anggota keluarga Ouyang dan keluarga Dongfang, berkumpul di Aula Utama. Bang! Dengan suara keras, sebuah meja besar di tengah Aula Utama langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Bajingan, keluarga Ouyang, keluarga Ouyang terkutuk, keluarga Namong tidak akan melepaskanmu. Setelah ledakan keras, suara gemuruh terdengar. Pria tua berambut putih yang memimpin keluarga Namong berteriak dengan marah. Matanya terbuka lebar dan merah. Jelas sekali betapa marahnya dia saat ini. Kakek besar, ada apa? Apa yang sedang terjadi? Melihat lelaki tua itu begitu marah, beberapa orang di Aula Utama yang tidak tahu apa yang sedang terjadi bertanya dengan tergesa-gesa. Mendengar pertanyaan orang-orang ini, lelaki tua itu dengan dingin melemparkan catatan yang baru saja diterimanya ke depan orang banyak. 36 keluarga bawahan di bawah keluarga Namong semuanya sudah tamat. Kata lelaki tua itu tanpa daya. Terkesiap. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang di Aula tersentak. Apa? Ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan bertanya dengan tergesa-gesa dengan mata terbelalak. 36 keluarga. 36 keluarga bawahan hilang begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? 1023. 36 keluarga bawahan dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Ini adalah masalah besar. Keluarga Namong gempar. Keluarga uang. Pasti keluarga uang. Sialan. Bajingan. Itu pasti keluarga uang. Benar. Siapa lagi selain keluarga uang. Pasti mereka. Bajingan itu. Sekolah Singchen dan orang-orang dari sekolah Singchen. Mereka pasti sudah bergerak juga. Setelah keributan, Aula dipenuhi dengan raungan marah. Mata semua orang terfokus pada pemimpin keluarga Namong. Itu benar. Itu pasti keluarga uang. Selain keluarga uang, siapa lagi yang memiliki kebencian yang begitu mendalam terhadap keluarga Namong sehingga mereka akan memusnahkan 36 keluarga bawahan pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, keluarga uang tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Itu benar. Itu pasti. Selain keluarga uang, pasti ada pembantu lain. Selain sekolah Singchen, siapa lagi yang bisa menjadi pembantu keluarga uang? 36 keluarga bawahan bukanlah keluarga biasa. Karena mereka bisa menjadi keluarga bawahan keluarga Namong, mereka pastilah bukan keluarga biasa. Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga uang, mustahil bagi mereka untuk memusnahkan semua keluarga ini dalam sehari. Pasti ada kekuatan kuat yang mendorong keluarga uang melakukan ini. Sekolah Singchen, itu pasti sekolah Singchen. Hanya dengan dukungan sekolah Singchen keluarga uang bisa menjadi begitu kuat. Untuk sesaat, orang-orang di keluarga Namong akan menjadi gila. Benar, itu sekolah Singchen. Saat kerumunan sedang heboh, pemimpin keluarga Namong berkata dengan muram. Desis. Mendengar konfirmasi lelaki tua itu, semua orang tersentak marah pada saat bersamaan. Sekolah Singchen telah bergerak. Bajingan. Sialan. Hancurkan mereka. Balas dendam. Balas dendam. Kalau tidak, bagaimana keluarga Namong bisa berpijak di Beijing di masa depan? Setelah menghirup udara dingin, banyak orang mulai mengaum karena marah. Kali ini, mereka sangat marah. Masalah ini akan segera menyebar ke setiap sudut perbatasan utara. Pada saat itu, bagaimana pandangan orang lain terhadap keluarga Namong? Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi keluarga bawahan mereka sendiri, siapa yang berani bersekutu dengan keluarga Namong di masa depan? Tidak, tidak ada yang berani bergandengan tangan dengan mereka lagi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan sesuatu? Dia harus membalas dendam. Penatua Dongfang, Penatua Ouyang, bagaimana menurut Anda? Sementara anggota keluarga Namong mengaum dengan marah, kepala keluarga Namong bertanya kepada tetua terhormat keluarga Ouyang dan keluarga Dongfang yang dikirim ke keluarga Namong. Sepuluh hari yang lalu, kota dosa menderita kekalahan besar. Tiga klan besar telah kehilangan banyak elit dan ahli. Bagaimana tiga klan besar bisa menanggung ini? Oleh karena itu, tiga klan besar secara alami mengambil tindakan dalam beberapa hari terakhir. Kemarin, keluarga Ouyang dan keluarga Dongfang bahkan mengirim orang tua mereka yang terhormat ke keluarga Namong untuk mendiskusikan cara menangani keluarga Wang. Pada saat ini, kedua orang ini hadir secara alami. Pemimpin klan Namong menyipitkan matanya saat dia melihat mereka berdua dan bertanya perlahan. Keluarga Wang, Sekolah Singchen, Huff, Baiklah. Tetua keluarga Ouyang yang terhormat mendengus dingin ketika dia mendengar pemimpin keluarga Namong. Mereka keterlaluan. Tetua keluarga Dongfang yang terhormat mendengus dengan ekspresi muram. Itu benar. Pembantaian yang dilakukan oleh keluarga Wang dan Sekolah Singchen telah membuat mereka marah. Meskipun mereka menentang keluarga Namong, mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa begitu keluarga Wang dan Sekolah Singchen berurusan dengan keluarga Namong, mereka pasti akan berurusan dengan keluarga Dongfang dan keluarga Ouyang. Keluarga Wang tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan membalas dendam. Dalam keadaan seperti itu, ketiga klan besar akan saling bergantung. Bagaimana mereka bisa membiarkan keluarga Wang dan Sekolah Singchen bertindak begitu mendominasi? Dari sudut pandangmu, kami. Pemimpin keluarga Namong menghela nafas lega ketika mendengar mereka berdua. Dia mengungkapkan senyuman dan bertanya pada mereka berdua. Saat ini, dia membutuhkan mereka berdua untuk mengambil sikap. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang dan Sekolah Singchen membuat mereka terkejut. Bahkan jika keluarga Namong ingin memusnahkan 36 keluarga bawahan, mereka tidak akan mampu melakukannya dalam sehari. Kecuali keluarga Namong muncul dengan kekuatan penuh. Biarpun mereka keluar dengan kekuatan penuh, itu tidak akan mudah. Namun, keluarga Wang dan Sekolah Singchen telah melakukannya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah bagi keluarga Namong untuk berurusan dengan keluarga Wang. Keluarga Wang sudah menjadi masalah yang pelik. Oleh karena itu, keluarga Namong membutuhkan bantuan keluarga Dongfang dan keluarga Ouyang saat ini. Mereka membutuhkan pendirian mereka. Hanya ketika tiga klan besar bergabung dan menyerang dengan sekuat tenaga, mereka dapat memusnahkan keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Itu benar, musnahkan keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Selain keluarga Wang, mereka juga ingin memusnahkan Sekolah Singchen. Bantuan Sekolah Singchen kepada keluarga Wang telah membuat marah keluarga Namong. Membinasakan. Tetua keluarga Ouyang menyatakan pendiriannya setelah mendengar kata-kata pemimpin keluarga Namong. Musnahkan, tentu saja. Tetua keluarga Dongfang mendengus saat sinar dingin melintas di matanya. Tentu saja, mereka tahu apa yang diinginkan pemimpin keluarga Namong dengan menanyakan pertanyaan ini. Mereka tahu sudah waktunya untuk menyatakan pendirian mereka. Mereka tidak bisa membiarkan retakan apapun muncul di tiga klan besar. Keluarga Namong tahu betapa mengerikannya aliansi antara keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Oleh karena itu, mereka tersentak kaget ketika mendengar kabar tersebut. Mereka harus bergabung. Hahaha, bagus. Itu dia. Musnahkan mereka. Pemimpin keluarga Namong tertawa terbahak-bahak saat mendengar mereka berdua mengutarakan pendiriannya. Membinasakan. Itu benar. Itu adalah pemusnahan yang sederhana. Itu sangat kejam dan berdarah. Mereka ingin memusnahkan keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Jika itu masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Tetua keluarga Ouyang bertanya kepada pemimpin keluarga Namong dengan suara yang dalam. Huff, kalau tidak salah, keluarga Wang dan Sekolah Singchen sedang menuju ke arah kita. Karena mereka datang, kami akan menemani mereka. Pemimpin keluarga Namong mendengus ketika sinar dingin melintas di matanya ketika dia mendengar tetua keluarga Ouyang. Jadi apa yang kamu maksud? Tetua keluarga Dongfang terus bertanya. Lembah tempat keluarga Namong berada dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya. Hanya ada satu pintu masuk dan sangat sempit. Jika mereka ingin menyerang keluarga Namong, mereka harus melalui pintu masuk lembah ini. Kami akan menunggu mereka di sini. Pemimpin keluarga Namong mendengus dingin ketika sinar dingin melintas di matanya. Penyergapan dan serangan balik. Keduanya mencibir dingin ketika mata mereka berbinar ketika mendengar kata-kata pemimpin keluarga Namong. Kali ini, keluarga Dongfang memiliki 30 orang di sini. 15 di antaranya adalah seniman bela diri Kekaisaran, 2 di antaranya adalah seniman bela diri Sekte, termasuk saya, dan 13 di antaranya adalah seniman bela diri Raja. Semuanya berada di bawah komando Anda. Tetua keluarga Dongfang menyatakan, Aku akan menyiapkan surat cerai sebentar lagi. Minta anggota keluarga Dongfang bersiap-siap dan pergi ke kota dosa untuk menghancurkan keluarga Wang. Di saat yang sama, matanya bersinar dingin saat dia menambahkan. Itu benar. Bukankah keluarga Wang dan Sekolah Singchen ingin menghancurkan mereka? Kemudian mereka akan menghancurkan keluarga Wang terlebih dahulu. Kali ini, keluarga Wang dan Sekolah Singchen telah membuat langkah besar sehingga mereka harus mengerahkan seluruh pasukan mereka. Karena itu yang terjadi, mereka akan langsung menuju sarang keluarga Wang, kota dosa. Mereka ingin melihat bagaimana keluarga Wang akan membela diri kali ini. Selain itu, keluarga Dongfang dapat mengirimkan lebih dari 100 pasukan tempur yang kuat untuk mengepung keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Dia terus menambahkan. Kelilingi keluarga Wang, tentu saja, mereka hanya membutuhkan beberapa anggota keluarga Dongfang untuk pergi. Sisanya akan ditangani oleh keluarga yang berada di bawah keluarga Dongfang. Adapun anggota keluarga Dongfang, mereka secara alami akan mengepung keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Mereka seharusnya bisa tiba di sini dalam waktu beberapa hari. Adapun keluarga Wang dan Sekolah Singchen, mereka pasti menderita kerugian besar setelah memusnahkan begitu banyak keluarga bawahan keluarga Nangong. Mereka pasti tidak akan bisa menghubungi keluarga Nangong secepat ini. Sekalipun mereka melakukannya, tidak bisakah keluarga Nangong menahan mereka untuk sementara waktu. Mereka tidak perlu memusnahkan keluarga Wang dan Sekolah Singchen secara langsung. Mereka hanya perlu menunda dan mengurangi kerugiannya. Ketika saatnya tiba, sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Selama ketiga keluarga mengerahkan seluruh pasukan mereka, serangan balik hanya dalam hitungan detik. Karena keluarga Dongfang langsung menuju kota dosa, anggota utama keluarga Ouyang akan datang ke sini untuk membantu. Kali ini, kita harus memusnahkan keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Penatua yang ditahbiskan dari klan Ouyang buru-buru menambahkan setelah penatua yang ditahbiskan dari klan Dongfang selesai berbicara. Benar, semua orang akan berkumpul di sini. Bagus. Hahaha. Hebat sekali. Ayo lakukan itu. Karena itu masalahnya, kedua tetua akan mengirim surat kepada keluarga Dongfang dan keluarga Ouyang sekarang. Ini bukan waktunya untuk menunda. Keluarga Namong akan mengumpulkan semua orang kita dan, menyambut, keluarga Wang dan Sekolah Singchen di pintu masuk lembah. Pemimpin keluarga Namong sedang dalam suasana hati yang baik ketika mendengar kata-kata kedua tetua itu. Niat membunuh muncul di matanya. Ketiga keluarga dimobilisasi. Sekolah Singchen, keluarga Wang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menolak? Kali ini, kalian semua harus dimusnahkan. Dalam keadaan seperti itu, seluruh klan Namong segera menjadi sibuk. Dalam waktu singkat, ratusan orang dari keluarga Namong bergegas menuju pintu masuk lembah. Hehe, nak, keluarga Namong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, ketika keluarga Namong sedang bergerak, Blood Demon, yang berdiri di tanah kosong di luar lembah, mendengar berita itu dan mencibir. Persatuan darah sebenarnya telah menyusup ke keluarga Namong dan menerima berita itu segera setelah mereka melihat setan darah. Wang Chen menarik napas dingin saat melihat anggota keluarga Namong berdiri di samping Blood Devil. Persatuan darah ada di mana-mana. Bahkan keluarga Namong telah menyusup ke masyarakat mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Persatuan darah tidaklah sederhana. Tindakan. Hehe, biarkan langit dipenuhi darah. Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen menatap Blood Demon dalam-dalam dan berkata perlahan sambil tersenyum dingin. Satu kalimat sangat menggemparkan. Satu kalimat mendominasi tanpa batas. Satu kalimat seperti badai yang mengamuk. 1024. Tempat seperti apa keluarga Namong itu? Aliansi darah mampu menyusup ke rakyat mereka. Ini bukanlah hal biasa. Karena aliansi darah bisa menyusup ke keluarga Namong, mereka seharusnya bisa menyusup ke keluarga lain juga. Keluarga Timur, keluarga Ouyang. Wang Chen dipenuhi dengan emosi ketika memikirkan hal ini. Dia telah meremehkan aliansi darah selama ini. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh aliansi darah, jika mereka ingin mendominasi kota dosa, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, bukan. Mungkin mereka meremehkan kota dosa yang kecil. Wang Chen menghela nafas ketika memikirkan hal ini. Sepertinya keluarga Wang mendapat banyak manfaat dari aliansi darah dan keluarga Wang. Wang Chen bahkan lebih tersentuh oleh kenyataan bahwa aliansi darah dan keluarga Wang tetap berada di sisinya dan terus membantunya selama bertahun-tahun. Aliansi darah, setan darah. Wang Chen berterima kasih atas bantuan ini. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan membayarnya kembali. Orang-orang mereka mulai bergerak. He he, saatnya badai berdarah. Setelah meratap, Wang Chen memandang Blood Demon dan berkata sambil tersenyum. Namun, jejak senyuman ini sangat dingin. Karena keluarga Namong sedang pindah, mereka juga harus pindah. Ayo pergi dan serang di pintu masuk lembah. He he, ayo serang dulu. Mengetahui bahwa keluarga Namong ingin menyergap Wang Chen di pintu masuk lembah, Blood Devil mengungkapkan senyuman dingin. Bukankah keluarga Namong, keluarga Ouyang, dan keluarga Dongfang ingin menyergap di pintu masuk lembah? Karena itu masalahnya, mereka akan menyergap terlebih dahulu. Serang terlebih dahulu dan menangkan. Mereka bisa menyergap di sana dan menunggu keluarga Namong mendatangi mereka. Sekarang, keluarga Namong pasti tidak tahu kalau mereka ada di sini. Penyergapan mendadak pasti akan sangat efektif dan mengurangi kerugian mereka seminimal mungkin. Baiklah. Mendengar bahwa Wang Chen adalah setan darah, Wang Chen tidak keberatan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Wang Chen tidak meremehkan penyergapan seperti itu. Sebuah pertempuran tidak perlu dilakukan secara langsung untuk dianggap sebagai pertempuran. Terutama pertarungan antar keluarga. Seringkali, hal itu dianggap sebagai perang. Dalam perang, hasil adalah yang terpenting. Seni perang adalah tipu daya. Wang Chen, tentu saja, mengetahui hal ini. Segera, dibawah kepemimpinan Wang Chen dan Blood Demon, anggota keluarga Wang bersembunyi di pintu masuk ngarai dalam sekejap mata. Di kejauhan terdengar suara langkah kaki. Setelah beberapa saat, beberapa ratus orang terlihat menuju pintu masuk lembah. Orang-orang ini adalah anggota klan Namong. Mereka dipimpin oleh kepala keluarga-keluarga Namong dan tiga tetua keluarga Namong lainnya yang ditahbiskan. Salah satu dari empat penatua agung yang ditahbiskan telah dibunuh oleh keluarga Wang. Sekarang, keluarga Namong hanya memiliki tiga penatua yang ditahbiskan. Namun, ini tidak mempengaruhi kekuatan keluarga Namong. Selain kepala keluarga klan Namong dan tiga penatua yang ditahbiskan, ada juga dua penatua yang ditahbiskan dari klan Ouyang dan klan Dongfang. Di bawah bimbingan mereka, ratusan orang tiba di pintu masuk ngarai dalam sekejap mata. Huff, ini dia. Ini adalah pintu masuk ke ngarai. Sulit bagi seribu tentara untuk melawannya. Satu orang bisa bertahan melawan sepuluh ribu. Keluarga Wang, sekolah Singchen. Selama mereka meratap, klan Namong kita pasti akan membuat mereka kembali dengan kebencian. Kepala keluarga klan Namong mendengus dingin ketika dia berdiri di pintu masuk ngarai dan memandangi medan yang menguntungkan. Hahaha, lumayan, ini tempatnya. Sangat bagus. Keluarga Wang, Wang Chen. Kali ini, kami pasti akan memastikan bahwa mereka tidak akan bisa kembali. Ketika mereka melihat medannya, dua tetua yang ditahbiskan dari klan Dongfang dan klan O yang tertawa terbahak-bahak. Menyiapkan penyergapan di sini memang merupakan pilihan yang bagus. Mereka hampir bisa melihat wajah pucat keluarga Wang. Perasaan ini luar biasa. Besiaplah. Kami akan mendirikan kemah di sini. Jika keluarga Wang dan Wang Chen melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan berani menyinggung perasaan kami, kami pasti akan memusnahkan mereka. Kepala keluarga klan Namong melambaikan tangannya dan berteriak ke arah kerumunan. Saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Memikirkan 36 keluarga bawahan yang telah dimusnahkan oleh keluarga Wang, anggota klan Namong merasakan hati mereka meneteskan darah. Orang harus tahu bahwa itu adalah 36 keluarga bawahan. Meski mereka hanya keluarga bawahan, kekuatan dari 36 keluarga bawahan tidak bisa dianggap remeh. Sekarang, semua kekuatan ini telah diperlihatkan oleh keluarga Wang. Penghancuran keluarga Wang dan sekolah Singchen telah memberikan pukulan besar bagi klan Namong. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sekitar 40 persen kekuatan klan Namong telah dimusnahkan oleh keluarga Wang. Bagaimana klan Namong bisa menerima hasil seperti itu? Mereka ingin membalas dendam. Kini, balas dendam mereka telah dimulai. Mereka akan menunggu kedatangan keluarga Wang dan Wang Chen. Jika orang-orang ini berani datang, mereka pasti akan memusnahkan keluarga Wang dan sekolah Singchen. Jika mereka tidak datang, klan Namong tidak akan khawatir. Ini karena klan Dongfang dan klan Ouyang sudah mengirimkan pesan. Dalam waktu kurang dari 5 hari, orang-orang ini akan tiba di klan Namong. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengumpulkan kekuatan dari 3 keluarga besar dan mengambil inisiatif menyerang. Selain itu, mereka percaya bahwa pada saat itu, keluarga Wang di kota Dosa sudah dimusnahkan. Tiga keluarga besar akan melancarkan pengepungan terakhir mereka. Jadi, bagaimanapun juga, kali ini, keluarga Wang harus dimusnahkan. Ketika mereka memikirkan hal ini, tatapan mereka menjadi dingin. Namun, mereka tidak mengetahuinya pada saat itu, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana membalas dendam pada keluarga Wang, bagaimana menyiksa keluarga Wang, bagaimana membuat keluarga Wang menyesali tindakan mereka, dan bagaimana memusnahkan semua anggota. Dari keluarga Wang, keluarga Wang, aliansi darah, dan orang-orang dari sekolah Singchen sudah melakukan penyergapan di atas ngarai. Saat dia menatap klan Namong, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Ketika dia mendengar kata-kata tak tahu malu dari orang-orang ini, dia bahkan meringkuk di sudut bibirnya dengan jijik. Bahkan jika keluarga Wang muncul di sini dan bertarung langsung, dengan kekuatan gabungan dari keluarga Wang, aliansi darah, dan sekolah Singchen, tidak bisakah mereka melawan klan Namong? Itu tidak mungkin. Alasan mengapa mereka memilih untuk menyergap adalah untuk mengurangi kerugian mereka sebanyak mungkin. Karena musuh mereka bukan hanya klan Namong, tetapi juga klan Dongfang, klan Ouyang, dan bahkan kerajaan Tianfeng, serta sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya yang diam-diam mengincar mereka. Selain itu, hasil yang diinginkan keluarga Wang, aliansi darah, dan sekolah Singchen bukanlah kehancuran bersama, melainkan kemenangan total. Mereka tidak ingin melakukan sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan 800 orang untuk membunuh seribu musuh. Nak, sepertinya orang-orang ini benar-benar ingin kamu mati. Di atas ngarai, Suan Ye, yang berada di samping Wang Chen, berkata sambil tersenyum saat mendengarkan kata-kata pemimpin klan Namong. He he, sepertinya kamu punya banyak musuh, tapi aku menyukainya. Senyuman tak tahu malu muncul di wajah Chang Ye. Aku juga menyukainya. Cek cek cek, ada sekitar 2 hingga 300 orang, kekuatan mereka lumayan. Ada cukup banyak seniman bela diri di sekte ini, saya juga menyukainya. Kata Yue Ye buru-buru, dia mengjilat bibirnya, wajahnya penuh kegembiraan. Clan Sing Yue, garis darah bulan, dilahirkan untuk menjadi agresif. Meskipun ada banyak pertempuran di daratan tengah, tidak banyak pertempuran seperti ini. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa bersemangatnya Yue Ye saat ini. Di saat yang sama, Blood Wolf juga bersemangat. Dia juga orang yang agresif, dan dia cukup puas datang ke perbatasan utara. Jika ada pertempuran terus-menerus seperti ini dan lawan yang setara dengannya, dia bisa tetap berada di perbatasan utara selamanya. Bos, kami. Di lini belakang, reaksi Mutaka relatif sederhana. Dia menatap langsung ke arah Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Mendengar perkataan Mutaka, Wang Chen mengangguk. Dia tahu sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Nak, aku tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kalian pergilah, aku akan menonton. Hei hei, jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku akan mengambil tindakan. Biasanya, para ahli adalah yang terakhir mengambil tindakan. Niu Hao, yang telah memesan kamar, berkata dengan senyum sedih ketika dia melihat Wang Chen hendak mengambil tindakan. Saat ini, dia memiliki sikap seorang ahli. Baru pada saat itulah Wang Chen menyadari bahwa sejak kapan Dongfang Niu Hao mulai menjadi sombong. Mendengar hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Namun, dia dengan cepat menarik pikirannya dan memadatkan bom lampu hijau di tangannya. Bom lampu hijau, ini adalah metode terbaik untuk serangan diam-diam. Mendesis. Saat energinya terkondensasi, serangkaian suara tajam dan rendah terdengar. Bola lampu hijau seukuran bola kecil muncul di tangan Wang Chen. Enam Lapis Bom Lampu Hijau Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bisa dibayangkan betapa kuatnya bom lampu hijau enam lapis. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika bom lampu hijau ini dilemparkan ke tengah kerumunan, bisa dibayangkan seperti apa dampaknya. Dalam sekejap mata, bom lampu hijau telah selesai mengembun. Niat membunuh melintas di mata Wang Chen dan langsung berubah menjadi dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bola lampu hijau itu segera mengeluarkan lampu hijau dan melesat ke bawah. Membunuh Petik 2 Di saat yang sama, Wang Chen berteriak dengan marah. Sosoknya bersinar dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Membunuh Melihat Wang Chen mulai bergerak, Yue Ye, Suan Ye, Chang Ye, Blue Twolf, Mutaka, Wang Yan, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah itu, orang-orang dari keluarga Wang, orang-orang dari sekolah Singchen, dan orang-orang dari Aliansi Darah tidak mau ketinggalan. Ketika mereka melihat Wang Chen telah memulai pertempuran, mereka melompat dari tempat mereka berbaring untuk menyergap dan menerkam ke arah orang-orang dari keluarga Namong di bawah. Siapa ini? Oh tidak, itu musuh. Wang Chen. Teriakan yang tiba-tiba itu seketika menyebabkan ekspresi orang-orang dari keluarga Namong yang semula dipenuhi dengan niat membunuh, berubah drastis. Ketika orang-orang ini menoleh dan melihat Wang Chen yang muncul di garis depan, mereka langsung tercengang. Wang Chen, itu benar. Bukankah orang yang muncul saat ini adalah Wang Chen? Dia sebenarnya datang untuk membunuh mereka. Bukan hanya Wang Chen, tetapi juga orang-orang dari sekolah Singchen dan Aliansi Darah. Mereka sebenarnya telah memimpin dan melakukan penyergapan di sekitar ngarai. Saat ini, ketika mereka melihat musuh bergegas keluar dari segala arah, orang-orang dari keluarga Namong langsung panik. Ekspresi mereka berubah drastis. Oh tidak, cepat menghindar. Saat mereka panik, bom lampu hijau Wang Chen telah menyerbu kerumunan. Ketika dia melihat bom lampu hijau dan merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, ekspresi pemimpin keluarga Namong berubah drastis dan dia berteriak kaget. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bom lampu hijau, jadi dia melebarkan matanya saat ini. Namun, mereka lengah dan dihadapkan pada serangan diam-diam. Pada saat mereka bereaksi, bom lampu hijau telah tiba di depan mereka. Biarpun mereka ingin menghindar, bukan? Tentu saja tidak. 1025. Jelas sekali bahwa mustahil bagi anggota keluarga Namong untuk menghindari ledakan lampu hijau. Ledakan. Anggota keluarga Namong menyaksikan dengan ngeri saat lampu hijau menyala dan ledakan keras terdengar. Dalam sekejap, lampu hijau memenuhi udara dan asap tebal mengepul. Tanah berguncang dan seluruh lembah tampak seperti akan runtuh. Dengan kekuatan puncak Grandmaster Orde ke-7, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya ledakan lampu hijau enam lapis milik Wang Chen. Kekuatan serangan ini sebanding dengan serangan habis-habisan seorang seniman bela diri papan atas, atau bahkan serangan habis-habisan seorang Marsial Sein. Efek dari serangan ini sudah jelas. Di tengah lampu hijau dan asap tebal, jeritan kesakitan terdengar. Darah dan daging bercecaran di mana-mana saat banyak nyawa melayang. Serangan ini bisa dikatakan terjadi secara langsung, langsung meledak di tengah kerumunan keluarga Namong. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang hilang, berapa banyak darah yang tertinggal. Ah! Ceritan kesakitan naik dan turun satu demi satu. Itu adalah pemandangan yang menegangkan. Gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah, menyebabkan pegunungan di kedua sisi lembah bergetar. Bahkan pemimpin keluarga Namong dan orang lain yang menghindari serangan itu dengan kekuatan mengejutkan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Membunuh Sebelum orang-orang ini dapat menstabilkan diri mereka sendiri, Wang Chen dan yang lainnya sudah tiba di depan mereka. Orang-orang keluarga Namong dikelilingi di kedua sisi ngarai dari segala arah. Wuss! Gelombang aura yang kuat meningkat dan bisa dikatakan mendominasi tanpa batas. Prajurit Grandmaster, prajurit Grandmaster, dan prajurit Grandmaster lagi. Wang Chen, Wang Yan, Suan Ye, Serigala Darah, Yue Ye. Aura para Grandmaster Warriors bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dalam sekejap, anggota keluarga Namong yang panik dipenuhi dengan keterkejutan. Enam prajurit Grandmaster dari keluarga Wang dan tiga dari sekolah Sing Chen telah muncul. Sembilan prajurit Grandmaster, lebih dari sembilan Grandmaster Warriors telah muncul. Ada juga lusinan artis bela diri kekaisaran. Formasi macam apa ini? Seberapa kuatkah mereka? Dalam sekejap, niat membunuh memenuhi udara dan hembusan angin kencang bertiup. Udara seakan membeku. Membunuh. Segera setelah Wang Chen, orang-orang dari keluarga Wang, Blood Alliance, dan orang-orang dari sekolah Sing Chen juga berteriak atas kematian mereka, dan tangisan mereka memekatkan telinga. Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, Wang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun. Karena semua orang tahu identitasnya, dia tidak perlu terus menyembunyikannya. Ini adalah perbatasan utara, bukan daratan tengah. Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka dan bakat garis keturunannya diaktifkan. Nyala api Rosevins memancar keluar. Hu hu hu. Aura Wang Chen melonjak ke langit, dan angin meneru-deru saat dia berdiri di sana seperti dewa perang. Dia mengenakan baju perang, dan dia mengenakan mantra berburu Rosevins. Dia memegang senjata energi asal di tangannya dan berdiri di sana seperti dewa perang. Benar, pada saat ini, Wang Chen langsung mengaktifkan bakat garis keturunannya dan melepaskan api Rosevins. Karena Blood Wolf dan yang lainnya mengetahui identitasnya, bukan rahasia lagi bahwa mata Rosevins tertuju pada Wang Chen. Adapun garis darah bela diri suci, saat ini, Wang Chen tidak berencana menyembunyikannya. Pembantaian terakhir telah dimulai, dan Wang Chen tidak akan terus menyembunyikannya. Biarpun mereka tahu, lalu kenapa, sekolah Xing Chen bersiap untuk kembali dengan kuat, dan Wang Chen juga bersiap mengumumkan kebangkitan keluarga Wang. Dengan garis darah bela diri suci, dia ingin seluruh dunia menghormatinya. Hari ini, dia ingin mengumumkan kembalinya raja di lembah ini, di keluarga Namong ini. Dia ingin keluarga Namong dan perbatasan utara diwarnai dengan darah. Dia ingin semua orang tahu bahwa keluarga Wang tidak boleh tersinggung. Dia ingin menggunakan metode pembantaian ini untuk memberi tahu seluruh perbatasan utara bahwa keluarga Wang bukanlah seseorang yang dapat mereka sakiti. Ketika Wang Chen melepaskan aura garis keturunannya, hal itu segera menimbulkan gelombang seru. Bahkan Suan Ye dan yang lainnya tertegun sejenak. Garis keturunan bela diri ilahi. Suan Ye memandang Wang Chen dengan sedikit keterkejutan. Garis keturunan bela diri ilahi. Dia sebenarnya. Dia sebenarnya memiliki garis darah bela diri suci. Anggota keluarga San. Dalam sekejap, Suan Ye, Chang Ye, dan Blood Wolf yang mengikuti Wang Chen ke perbatasan utara membelalak keheranan. Siapa mereka? Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan aura garis darah bela diri ilahi Wang Chen? Garis keturunan bela diri suci adalah simbol keluarga San, perwakilan keluarga San. Sekarang, Wang Chen. Mungkinkah Wang Chen ada hubungannya dengan keluarga San? Apa hubungan antara keluarga Wang dan keluarga San? Saat ini, pikiran mereka dipenuhi keraguan. Namun, dengan sangat cepat, mereka untuk sementara waktu menarik pikiran mereka karena pertempuran telah dimulai. Tidak peduli berapa banyak keraguan yang mereka miliki saat ini, mereka hanya dapat menguburnya untuk sementara waktu di dalam hati mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Aura Wang Chen tidak terbatas, dan semangat keluarga Wang melonjak. Mereka menyerbu ke dalam kerumunan dan memulai pembantaian mereka. Keluarga Wang dan keluarga Namong, dua keluarga yang telah terjerat dendam selama bertahun-tahun, akhirnya memulai pertempuran menentukan mereka. Pertempuran antara keluarga-keluarga teratas di perbatasan utara, pertempuran antara kekuatan lama dan baru, dan pertempuran antara generasi baru di perbatasan utara. Saat ini, tirai telah ditutup. Tirai ditutup tanpa ada yang mengetahuinya. Keluarga Wang, Wang Chen. Keluarga ini, keluarga yang sedang naik daun dan pendatang baru, mulai menyerang keluarga lama Namong. Jika mereka ingin menjadi raja, mereka harus membunuh Wang Tua. Dua harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama. Perseteruan maut, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bulan menyala. Sambil mengaum, Wang Chen memanggil Flaming Moon. Benar sekali, bulan menyala. Pada saat ini, Wang Chen membiarkan Flaming Moon berpartisipasi dalam pertempuran. Di hadapan keluarga kuat seperti klan Namong, Wang Chen tahu bahwa meskipun mereka berhasil dalam serangan diam-diam, tidak akan mudah bagi mereka untuk menang. Bagaimanapun, keluarga Namong adalah keluarga dengan sejarah seribu tahun. Bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Bahkan jika mereka ingin mengalahkan mereka, mereka harus membayar mahal. Harga ini harus diturunkan oleh Wang Chen. Pada saat ini, bantuan monster peringkat ketujuh seperti Flaming Moon, yang sebanding dengan seorang seniman bela diri, tidak dapat dianggap remeh. Ini bisa sangat mengurangi kerugian keluarga Wang. Mengaum. Saat Wang Chen meraung, raungan marah naik ke langit dan mengguncang langit. Cahaya ungu menyala, dan sosok Flaming Moon yang perkasa muncul di depan semua orang. Flaming Moon saat ini tingginya hampir 2 meter. Warnanya ungu dan mengenakan baju besi yang aneh, membuat Flaming Moon terlihat megah. Auman, auman, auman. Flaming Moon sepertinya mengumumkan kembalinya dia, mengumumkan kembalinya rajanya. Wang Chen, kembalinya raja, apakah sama dengan Flaming Moon? Saat ia meraung, aura Flaming Moon dilepaskan sepenuhnya. Wuss. Angin menderu-deru, dan nyala api ungu yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul. Api ungu menutupi tubuh Flaming Moon, membuatnya tampak megah. Membunuh. Wang Chen mendengus dingin, sosok Flaming Moon bersinar, berubah menjadi cahaya ungu, dan menyerang kerumunan. Puff, puff, puff. Cahaya ungu menyala, dan darah berceceran, sehingga sulit untuk melihat keberadaan Flaming Moon. Namun, dalam sekejap mata, kemanapun Flaming Moon pergi, ia meninggalkan lima hingga enam mayat tak bernyawa. Pada saat ini, kekerasan dan keganasan Flaming Moon ditampilkan secara maksimal. Saat darah berceceran, pembantaian Flaming Moon ditampilkan sepenuhnya. B. Asteris Jingan. Melihat keluarga Namong berada dalam keadaan yang menyedihkan setelah disergap, dan menderita banyak korban jiwa, keluarga Wang melancarkan serangan. Mereka bahkan memiliki binatang iblis yang sangat kuat. Dalam sekejap, mata para tetua keluarga Namong dan pemimpin klan berubah menjadi merah. Sambil meraung, salah satu tetua keluarga Namong melintas dan menerkam ke arah Wang Chen. Saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin membunuh Wang Chen. Dia ingin membunuh bajingan sialan ini. Dia ingin membalas kematian anggota keluarganya dan 36 keluarga bawahan yang hancur. Dia ingin melindungi reputasi keluarga Namong, dan dia ingin melenyapkan musuh terbesar keluarga Namong. Beraninya sebutir beras bersaing dengan terangnya bulan. Anda sedang mendekati kematian. Tirai pertempuran telah ditutup. Melihat para tetua keluarga Namong yang menyerbu ke arahnya, mata Wang Chen menjadi dingin, dan dia mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen meledak ke depan. Langkah kekerasan. Dengan teriakan ringan, dia mengeksekusi violen step. Dengan tujuh langkah, Wang Chen bisa dikatakan sedang menginjak biduk. Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus, dan dalam sekejap mata, dia menerkam ke arah para tetua keluarga Namong. Niat membunuhnya sangat besar. Leluhur Orde Ketiga sebenarnya berani sombong di sini. Sepuluh hari yang lalu, Wang Chen bisa membunuh tetua agung keluarga Namong, leluhur Orde Keempat. Sekarang, dia juga bisa membunuh leluhur Orde Ketiga ini. Apalagi akan lebih mudah. Mati. Mengambil langkah kekerasan, dalam sekejap mata, sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan dan muncul di depan para tetua keluarga Namong. Dengan mendengus dingin, dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata energi asal di tangannya mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan dengan kecepatan kilat, senjata itu langsung menuju ke para tetua keluarga Namong. Wuss. Tampaknya seperti serangan biasa, tetapi pada saat ini, serangan itu dilakukan secara ekstrim, dan berisi kekuatan jalan surgawi yang tak tertandingi, dengan kejam menebas dari atas. Aura kematian langsung menyelimuti para tetua keluarga Namong. Pada saat ini, ketika dia melihat Wang Chen tiba-tiba muncul di hadapannya, dia terkejut. Bagaimana kecepatan Ye Ling Chen bisa begitu cepat, begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat, bagaimana gerakan biasa bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia kaget, hatinya gemetar, dan jiwanya gemetar. Bahkan, untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa menolak. Secara naluriah, dia menebas dengan gerakan yang telah dia persiapkan untuk menyerang Wang Chen, mencoba memblokir serangan Wang Chen, dan mendapatkan kesempatan untuk dirinya sendiri. Namun, perbedaan kekuatan antara dirinya saat ini dan Wang Chen tidak hanya sedikit. Bagaimana dia bisa memblokir serangan penuh Wang Chen dengan mudah. Dihadapkan pada gagasan keluarga Namong untuk menyerang Wei demi menyelamatkan Zhao, bibir Wang Chen melengkung membentuk cibiran menghina. Kekuatan puncak leluhur Orde Ketujuh sudah cukup untuk membunuh leluhur Orde Ketiga ini. Selain itu, Wang Chen telah mengaktifkan bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, dan api amukan Rosevins. Pada saat ini, kekuatannya telah meledak hingga puncaknya. Harus diketahui bahwa Wang Chen, yang telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, sudah bisa membunuh leluhur Orde Kedelapan. Meskipun keberuntungan berperan, kekuatannya jauh lebih penting. Dan sekarang, dia telah mengaktifkan bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, mata Rosevins. Dengan peningkatan seperti itu, Wang Chen benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh leluhur Orde Kedelapan, atau bahkan leluhur Orde Kesembilan. Oleh karena itu, pada saat ini, mata Wang Chen penuh dengan penghinaan dan sikap sombong. 1026 Ledakan Dengan suara keras, lampu merah melintas di langit. Wang Chen benar-benar mengabaikan perlawanan prajurit Rilem leluhur peringkat tiga dan menyerangnya dengan kejam. Di tengah dentuman keras, gelombang kejut menyebar ke segala arah. Ah! Dengan teriakan, senjata ilahi kehidupan leluhur Orde Ketiga langsung runtuh. Dalam menghadapi serangan habis-habisan Wang Chen, senjata ilahi kehidupannya tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan serangannya langsung dinetralkan. Senjata kehidupan ilahi runtuh di bawah serangan habis-habisan Wang Chen, yang merupakan pukulan besar bagi leluhur Orde Ketiga. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya langsung pucat. Pada saat yang sama, setelah menghancurkan senjata kehidupan ilahi, kekuatan serangan Wang Chen tidak berkurang, dan dengan kejam menyerang leluhur Orde Ketiga. Meskipun dia menahan serangan itu dengan kekuatannya yang luar biasa dan lolos dari kematian, dia tetap dikirim terbang oleh Wang Chen. Darah muncrat dari mulutnya. Saat ini, dia merasa seluruh organ dalamnya telah hancur. Matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Di dalam hatinya, dia berteriak ketakutan. Ya, bagaimana ini mungkin, Wang Chen? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia adalah leluhur Orde Ketiga, tapi dia sebenarnya tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, hati leluhur Orde Ketiga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Huff! Mati! Namun, Wang Chen tidak memberinya lebih banyak waktu untuk berpikir. Setelah mengirim leluhur Orde Ketiga terbang dengan satu gerakan, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan dengan raungan, dia berlari keluar lagi. Astaga! Aliran cahaya melintas, dan dalam sekejap mata, Wang Chen sekali lagi menerkam ke arah leluhur Orde Ketiga. Karena dia tidak berhasil membunuhnya dengan satu gerakan, apa gunanya gerakan lainnya? Leluhur Orde Ketiga ini pasti sudah mati. Saat ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Kehancuran keluarga Namong telah dimulai. Jalan pembantainya, Wang Chen, dimulai dari dia. Darah membuka jalan, dan malaikat maut mengacungkan pedangnya. Selamatkan aku. Melihat Wang Chen menerkam ke arahnya lagi, mata leluhur Orde Ketiga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berteriak ketakutan. Pada saat ini, lima jeroan dan enam isi perutnya terasa seperti hancur. Tubuhnya masih di udara, dan dia tidak punya cara untuk melawan Wang Chen yang mendekat. Merasakan ancaman kematian, jiwanya mulai bergetar. Dia berteriak kepada orang-orang di belakangnya untuk meminta bantuan. Dia takut. Nak, jangan sombong. Melihat Wang Chen hendak membunuh konsekrator ketiga, ekspresi konsekrator kedua klan Namong berubah dingin. Dengan mendengus dingin, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menerkam ke arah Wang Chen. Berat, kamu mendekati kematian. Pada saat yang sama, penahbis keempat juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menerkam ke arah Wang Chen. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen mengejutkan mereka. Mereka tahu betul bahwa salah satu dari mereka tidak bisa menghentikan Wang Chen. Karena itu masalahnya, maka dua dari mereka akan menyerang. Huff, lawanmu adalah aku. Melihat konsekrator kedua menerkam ke arah Wang Chen, Suan Ye, yang berada di belakang Wang Chen, mengungkapkan senyuman dingin. Sosoknya bersinar dan dia memblokir konsekrator kedua. Bagaimana dia bisa membiarkan konsekrator kedua klan Namong menghentikan pembantaian Wang Chen? Sekarang, dia semakin menikmati kehidupan seperti ini. Pertarungan, pembunuhan, darah, kematian. Semua ini membuatnya bersemangat. Enyahlah. Wang Yan, yang berdiri di samping, juga bergerak bersamaan dengan Suan Ye. Kakinya seperti angin, dan sosoknya bersinar. Wang Yan menyerang. Klan Namong harus dimusnahkan hari ini. Dalam sekejap mata, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghalangi jalan konsekrator kedua dan keempat klan Namong. Setelah keduanya diblokir, Wang Chen menerkam ke arah konsekrator ketiga klan Namong tanpa halangan apapun. Melihat leluhur Orde Ketiga ini, senyuman dingin muncul di wajahnya. Mati. Dengan teriakan ringan, dia mengayunkan senjata energi asal di tangannya. Nak, beraninya kamu. Melihat konsekrator kedua dan keempat dihadang dan konsekrator ketiga diambang kematian, wajah patriar klan Namong berubah pucat dan jelek. Kenapa aku tidak berani? Menghadapi dengusan dingin patriar klan Namong, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Karena dia sudah membunuh dalam perjalanan ke sini, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Lelucon yang luar biasa. Dengan mendengus dingin, senjata energi asal Wang Chen hancur. Tidak. Jeritan sedih terdengar, menembus awan. Mata konsekrator ketiga melebar saat dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Melihat senjata energi asal yang turun, matanya melebar dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Puci. Di tengah jeritan darah yang mengental, darah berceceran dan melesat ke awan. Suara menusuk yang tumpul sepertinya menyebar ke seluruh ngarai. Itu adalah pemandangan yang menegangkan. Puci. Di tengah suara menusuk yang tumpul, konsekrator ketiga klan Namong langsung berubah menjadi pria berlumuran darah dan tersebar ke dua arah. Benar sekali, dia langsung dipotong menjadi dua. Ah! 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 Tindakan itu cepat dan kejam, sungguh mendominasi. Dalam sekejap, konsekrator ketiga sebenarnya tidak mati. Tubuhnya terbelah menjadi dua dan saat terbang ke dua arah, dia masih berteriak dan melolong. Bahkan ketika dia mendarat, dia masih berguling. Adegan ini bisa dibilang menyayat hati hingga membuat jantung semua orang berdebar kencang. Mereka sangat terkejut. Konsekrator ketiga dibunuh begitu saja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu adalah prajurit hebat Orde Ketiga, eksistensi yang tak terkalahkan di perbatasan utara. Sekarang, dia terbunuh dalam dua gerakan. Ini hampir merupakan pembunuhan instan. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Wajah para anggota klan Namong dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Wajah mereka dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan. Mereka bisa dianggap sangat ketakutan. Pada saat ini, Wang Chen sedang memegang senjata energi asal, mengenakan baju perang, dan dibungkus dengan api rosevins. Wang Chen yang bangga, di mata orang-orang ini, seperti dewa iblis, membuat mereka merinding. Hahaha, bunuh. Wang Chen membunuh konsekrator ketiga klan Namong bisa dikatakan telah menyuntikkan stimulan yang kuat ke semua orang di keluarga Wang. Semua orang langsung bersemangat, dan eksentrik mendominasi tanpa batas. Dia mengayunkan tinjunya dan meraung keras. Cucu, tinju kakek sudah mulai mengaum. Mati, hehehehe. Eksentrik meraung penuh semangat, mengayunkan tinjunya seolah-olah dia telah memasuki alam yang tak terhentikan. Hahaha, ayo pergi juga. Di belakang mereka, Yue Ye dan yang lainnya juga tertawa dan menerkam ke depan. Namun, target mereka adalah dua konsekrator klan Ouyang dan klan Dongfang. Hehehe, bunuh. Blue Demon juga tertawa terus-menerus. Kali ini, pembunuhan Wang Chen sungguh mengejutkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Anggota keluarga Wang juga terus-menerus mengaum. Mereka juga menjadi gila. Moral pihak keluarga Wang bisa dikatakan melonjak, sedangkan pihak klan Namong, pada saat ini, pada saat ini, wajah semua orang pucat, dan mereka jatuh ke dalam jurang. Mereka mulai merasa takut. Ah, Wang Chen, kamu, kamu mendekati kematian. Melihat tetua ketiga terbunuh dalam sekejap mata, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan, kali ini, pemimpin klan-klan Namong benar-benar marah. Matanya merah, dan dia meraung keras, menerkam ke arah Wang Chen. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Dia gila. Sejak awal, dia sudah gila. Dalam sepuluh hari yang singkat ini, apa yang terjadi? Sesuatu yang membuatnya gila telah terjadi. Pertama, aliansi tiga klan besar dimusnahkan sepenuhnya di kota Dosa. Selanjutnya, 36 klan pengikut klan Namong dimusnahkan sepenuhnya, dan sekarang, klan Namong diserang. Begitu pertempuran dimulai, mereka menderita kerugian besar, dan di bawah ledakan cahaya biru, mereka menderita kerugian besar. Kemudian, tetua ketiga terbunuh dalam sekejap mata. Sekarang, karena tetua ketiga terbunuh, moral klan Namong sangat berkurang, dan moral keluarga Wang seperti pelangi, seperti binatang buas. Jika ini terus berlanjut, hasil pertarungannya bisa dibayangkan. Bisakah dia menerima hasil ini? Jelas tidak, dia harus membunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, Patriar klan Namong benar-benar menjadi gila. Dia menerkam ke arah Wang Chen seperti binatang buas. Huff, belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mencari kematian. Melihat Patriar klan Namong menerkam ke arahnya, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Grandmaster Orde Ketujuh yang lemah juga berani berteriak di sini. Belum lagi Wang Chen telah mengaktifkan bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, dan delapan gerbang tersembunyi dalam, bahkan tanpa ini, dengan kekuatan Grandmaster Orde Ketujuh puncak Wang Chen, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Belum lagi sekarang itu dia telah mengaktifkan semua ini. Belum lagi Grandmaster Orde Ketujuh, bahkan Grandmaster Orde Kedelapan, atau bahkan Grandmaster Orde Kesembilan tidak akan berani bertarung dengan Wang Chen saat ini, apalagi dia. Cahaya dingin melintas di matanya, dan kaki Wang Chen bersinar saat dia menggunakan Aeolus Step. Tubuhnya bagaikan angin, bergerak bagaikan harimau, dan kokoh bagaikan pohon pinus. Wang Chen menginjak biduk dan dalam sekejap mata, dia melakukan serangan balik. Pemusnahan Kehidupan Langkah pertamanya adalah pedang pemusnahan kehidupan. Wang Chen jelas mulai membunuh. Pedang pemusnahan kehidupan begitu dahsyat hingga meledak, menyebabkan dunia berubah warna dan segala sesuatu bergetar. Gemuruh. Di bawah gerakan dahsyat ini, dunia kehilangan warnanya, kilat menyambar di langit, dan awan hitam menekan. Di bawah petir yang dahsyat, Wang Chen berdiri dengan bangga, seperti dewa perang, dan meledak dengan ganas. Gemuruh. Gelombang udara sangat dahsyat, menutupi langit dan menutupi bumi. Merasakan kekuatan dari gerakan ini, ekspresi semua orang langsung berubah. Patriar klan Namong juga terkejut. Gerakan ini sebenarnya mengandung kekuatan yang mendominasi jalan surgawi, sebenarnya. Tiba-tiba, dia merasa sedikit takut. Namun, dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Membunuh. Senjata kehidupan ilahi di tangannya dengan kuat diayunkan ke langit, menghalangi senjata Wang Chen yang terbuat dari energi unsur. Dengan kekuatan Grandmaster Orde ke-7, dia melawan dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak punya jalan keluar, dan dia tidak punya pilihan. Dalam pertempuran ini, dia tidak akan mati. Fondasi klan Namong dari dua tahun lalu akan hancur dalam pertempuran ini. Jika dia kalah, klan Namong akan hancur. Jika dia menang, klan Wang akan hancur. Dia tidak mampu untuk kalah. Pada saat ini, Patriar klan Namong juga berusaha sekuat tenaga. Huh, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Patriar klan Namong masih berani melawan saat ini, di bawah kekuatan pedang pemusnahan kehidupan, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Karena pihak lain sedang mendekati kematian, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pedang pemusnahan kehidupan tiba-tiba meledak, membawa serta kekuatan jalan surgawi yang tak tertandingi dan kekuatan agung yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap dan lampu merah menyebar. 1027. Kepulan, kepulan, kepulan. Di bawah gelombang ki yang ganas, wajah Patriar keluarga Namong penuh dengan keterkejutan. Di tengah suara yang tumpul, di bawah energi pedang yang ganas, pakaiannya tiba-tiba pecah berkeping-keping dan menghilang tanpa bekas. Mati. Sudut mulut Wang Chen meringkuk saat dia mendengus tanpa ekspresi. Dengan raungan marah, senjata energi itu menghantam senjata ilahi kehidupan Patriar keluarga Namong. Gemuruh. Dalam sekejap, terjadi ledakan keras. Lampu merah melesat ke langit. Ao-ao-ao. Naga ilahi meraung dan langit berguncang. Saat ini, dunia ditutupi oleh lampu merah. Ada pun cahaya kuning yang dipancarkan oleh senjata ilahi kehidupan Patriar keluarga Namong, saat ini tampak sangat kecil. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini sebagai puncak Grandmaster Orde ke-7, dia telah membuka bakat garis keturunannya dan kekuatan garis keturunannya, serta kekuatan delapan gerbang tersembunyi batin. Dalam keadaan seperti itu, seberapa kuat gerakan pemadaman kehidupan yang ditampilkan Wang Chen. Bahkan prajurit leluhur peringkat delapan tidak akan berani menentang langkah ini. Bahkan Grandmaster Orde ke-9 tidak akan berani meremehkan langkah ini. Belum lagi Grandmaster Orde ke-7 yang lemah. Oleh karena itu, di bawah gelombang energi yang begitu dahsyat, wajah Patriar keluarga Namong langsung memerah dan darah di tubuhnya berjatuhan. KKK Di bawah kekuatan absolut, di bawah tekanan jutaan jin kekuatan, senjata ilahi kehidupannya mulai tidak mampu menahannya dan perlahan-lahan runtuh. Retakan mulai muncul di life divine way upon miliknya. Di bawah dukungan jutaan jin kekuatan, senjata kehidupan ilahi ini akan runtuh kapan saja. Guyuran Bagaimanapun, itu adalah senjata kehidupan ilahi yang disempurnakan oleh Grandmaster Orde ke-7. Itu jauh lebih kuat daripada senjata kehidupan ilahi dari Grandmaster Orde ke-3. Bahkan pedang pemadam kehidupan tidak mampu menghancurkannya. Melihat ini, Wang Chen mengeluarkan raungan dingin, dan kekuatannya tiba-tiba meledak. Gemuruh Tiba-tiba, seperti gemuruh guntur, kekuatan yang sangat dahsyat meletus dari senjata energi Wang Chen. Pada saat berikutnya, hal itu menghantam patriar keluarga Namong dengan keras. Ah! Meskipun senjata ilahi kehidupan kepala klan-klan Namong tidak pecah, senjata itu tertutup retakan. Cahaya senjata kehidupan ilahi miliknya meredup, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Saat dia berteriak, patriar keluarga Namong terlempar seperti bola meriam. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah menyembur kemana-mana, tubuhnya membentuk parabola yang indah saat dia diledakan ratusan meter jauhnya. Ledakan. Tubuh patriar klan Namong menabrak puncak gunung di belakangnya. Setelah merobohkan puluhan pohon, akhirnya dia tumbang ke tanah. Puci. Setegup darah lagi menyembur keluar, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Saat ini, organ dalamnya terasa seperti terkoyak. Perasaan yang menyayat hati. Asteris desis, asteris. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar mereka yang berhenti berkelahi dan melihat kesekeliling semuanya tersentak-serentak. Satu gerakan. Kepala keluarga klan Namong, seseorang yang berdiri di puncak garis perbatasan utara, bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah ahli bela diri leluhur tingkat ketujuh. Dia adalah seorang ahli bela diri leluhur tingkat ketujuh yang asli. Eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, keberadaan yang tak terkalahkan seperti itu bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari Wang Chen. Dengan satu gerakan, dia langsung diledakan oleh Wang Chen. Terlebih lagi, pancaran Life Define Weapon miliknya meredup, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa Patriar klan Namong terluka parah. Meskipun dia tidak terbunuh dalam satu gerakan, dia hampir sampai, bukan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang dari klan Namong menjadi pucat. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen. Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Siapa di perbatasan utara yang bisa menghentikannya? Untuk sesaat, semua orang memandang Wang Chen dengan ketakutan dan keterkejutan di mata mereka. Mereka bisa merasakan aura kematian membayangi mereka. Jika Patriar juga dipenggal, maka mereka memikirkan hal ini, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Saat orang-orang ini putus asa, Wang Chen tidak berhenti. Setelah dia meledakan Patriar klan Namong beberapa ratus meter jauhnya, Wang Chen menggunakan langkah Aeolus dan berlari ke depan lagi, langsung menuju ke Patriar klan Namong yang terluka parah. Mati. Sambil meraung, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan gelombang cahaya merah lainnya menutupi langit dan mendarat di Patriar klan Namong. Itu adalah serangan lain. Dalam gerakan ini, Wang Chen melakukan gerakan menghancurkan tentara. Kecepatannya sangat cepat. Sebagai satu kesatuan, dia dan pedangnya menjadi satu dan berubah menjadi aliran cahaya, menunjukkan kecepatannya secara maksimal. Dengan langkah Aeolus, Wang Chen berlari menuju Patriar klan Namong dalam sekejap mata. Melihat Wang Chen terbang ke arahnya, Patriar klan Namong terkejut. Of. Di saat panik, dia mengeluarkan setegup darah dan menjadi semakin pucat. Pupil matanya membesar, dan dia mencoba mundur. Namun, dia menyadari bahwa sulit baginya untuk berdiri saat ini. Senjata Yuan Power di tangannya memblokir serangan itu. Ini adalah satu-satunya pertahanan yang bisa dia lakukan saat ini. Namun, pada saat ini, pertahanannya tampak tidak berdaya. Bagaimana dia bisa menahan serangan Wang Chen? Ledakan. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, ledakan lain terdengar. Retak, retak, retak. Kali ini, senjata kehidupan, yang awalnya merupakan anak panah di akhir penerbangannya, dihancurkan secara sederhana dan langsung oleh senjata kekuatan Yuan milik Wang Chen. Di bawah pedang penghancur tentara, itu berubah menjadi aliran cahaya. Astaga, astaga. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar saat kepala klan-klan Namong terlempar seperti angin. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sekali lagi, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Patriar klan Namong yang bermartabat, salah satu tokoh terkemuka di perbatasan utara, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Hal ini membuat hati Patriar klan Namong bergetar. Apakah ini nyata? Hingga saat ini, mereka masih serasa berada dalam mimpi. Ini sangat tidak nyata, sangat tidak nyata. Di mata mereka, Patriar, yang selalu unggul, tidak dapat diganggu-gugat, bermartabat, dan tak terkalahkan di dunia, sedang berjuang seperti anjing liar saat ini. Hanya dalam dua langkah, hidupnya tergantung pada seutas benang. Melihat Patriar yang dikirim terbang, mereka sangat terkejut. Darah memercik, menyilaukan mata. Di tengah jeritan, Patriar klan Namong terlempar lagi. Kali ini, kaki Wang Chen bersinar. Pergi ke neraka. Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan lagi. Senjata kehidupannya telah dihancurkan oleh Wang Chen. Kali ini, bagaimana dia bisa menolak? Penghancuran senjata kehidupannya membuatnya semakin terluka. Pada saat ini, belum lagi Wang Chen, bahkan artis bela diri kerajaan biasa pun akan mampu membunuh master klan Namong, apalagi Wang Chen. Oleh karena itu, di mata Wang Chen, orang ini sudah mati. Klan Namong akan dimusnahkan dengan kematiannya. Melihat Wang Chen hendak membunuh Patriar klan Namong, semua anggota klan Namong berwajah pucat dan benar-benar putus asa. Patriar mereka akan dibunuh. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa menolak? Dibandingkan dengan keputus asaan anggota klan Namong, anggota keluarga Wang sangat bersemangat. Patriar klan Namong. Dia adalah Patriar klan Namong. Pembangkit tenaga listrik teratas di perbatasan utara, Patriar dari empat keluarga tersembunyi di perbatasan utara, orang paling kuat dan misterius di perbatasan utara. Di mata mereka, dia seperti dewa. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa dilawan. Namun, pada saat ini, di tangan Patriar keluarga Wang, dia seperti anjing liar, berjuang seperti semut. Betapa menggetarkan jiwa ini. Betapa mengejutkannya hal ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak lebih dulu, tetapi saat berikutnya, semua anggota keluarga Wang berteriak dengan liar. Begitu Patriar klan Namong terbunuh, keluarga Wang akan seperti pisau panas yang memotong mentega. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Mendengar teriakan pertempuran yang menggemparkan datang dari belakang, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Senjata yang terbuat dari energi unsur berubah menjadi sinar lampu merah dan menebas ke depan, langsung menuju ke Patriar klan Namong yang terluka parah. Klan Namong, he he, sekarang orang-orang tua itu sudah tidak tahan lagi kan? Di belakang, Dongfang Miu Hao sedang mengamati pertempuran dari lokasi tersembunyi. Tidak nyaman baginya untuk terlibat, tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi, senyuman misterius muncul di wajahnya saat dia melihat ke dalam klan Namong. Sebagai kepala konsekrator Lai Huo, bagaimana pemahaman Dongfang Miu Hao tentang klan Namong bisa sesederhana pemahaman orang biasa? Dia tahu bahwa klan Namong, yang telah diwariskan selama seribu tahun, tidak akan sesederhana itu. Ada orang-orang tua di belakang mereka. Orang-orang tua ini adalah senjata paling ampuh dari sebuah klan. Namun, orang-orang tua ini tidak akan muncul dengan mudah. Mereka tidak akan bergerak kecuali itu adalah masalah hidup dan mati bagi klan. Namun, klan Namong jelas tidak mampu menahan serangan keluarga Wang dan pembantaian Wang Chen. Mungkinkah orang-orang tua itu masih bisa menahannya saat ini? Jika mereka tidak bergerak, klan Namong akan benar-benar dihancurkan oleh keluarga Wang. Mereka pasti tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dongfang Miu Hao sangat menantikan kemunculan orang-orang tua ini. He he nak, kamu sangat kuat. Namun, saya ingin tahu apakah anda dapat menahan orang-orang tua ini. Ada tiga orang tua di klan Namong, kan? Satu berada di daratan tengah, dan yang lainnya tidak diketahui di suatu tempat. Setidaknya ada satu yang menjaga klan. He he, dia bukan orang biasa. Nak, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu menahannya? Saya harap anda tidak membutuhkan saya untuk bergerak. Sudut bibir Dongfang Miu Hao melengkung. Dia menyesap minuman keras itu dan mendengus. Hah, hah, angin menderu-deru. Pada saat ini, saat dia memikirkan hal ini, pupil mata Dongfang Miu Hao tiba-tiba menyusut. Menarik, dia datang. Pupil mata Dongfang Miu Hao berkontraksi saat dia melihat sosok yang mendekat dengan cepat dari jauh. Nak, beraninya kamu. Begitu suara Dongfang Miu Hao turun, saat Wang Chen hendak menyelesaikan serangannya, suara cepat yang menusuk udara terdengar. Sesaat kemudian, suara gemuruh yang keras mengguncang langit. 1028 Raungan ini seperti lonceng besar, menggetarkan pikiran orang dan menyebabkan darah mereka melonjak. Bahkan tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Pukulan mematikannya berhenti sejenak. Astaga! Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Dalam sekejap mata, di bawah keterkejutan Wang Chen, sesosok tubuh telah bergegas ke punggung Wang Chen. Cahaya putih membubung ke langit, penuh dengan niat membunuh. Senjata ilahi natal yang besar muncul dan dengan ganas menyerang punggung Wang Chen. Enyahlah! Saat dia hendak membunuh kepala keluarga klan Nangong, seorang ahli tiba-tiba muncul, menyebabkan wajah Wang Chen menjadi jelek. Mendengus dingin, Wang Chen dengan tegas menyerah untuk membunuh kepala keluarga klan Nangong yang sekarat. Dia berbalik dan menggunakan Yuan Force Weapon miliknya untuk melawan. Pada saat ini, jika dia bersikeras membunuh patriar klan Nangong, Wang Chen pasti akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini tidak ada gunanya. Tidak peduli apa, sekarang patriar klan Nangong terluka parah, bahkan jika Wang Chen mengabaikannya, dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Dalam keadaan seperti itu, mengapa dia membiarkan dirinya terjerumus ke dalam situasi putus asa? Oleh karena itu, Wang Chen dengan bijak memilih untuk melawan bahaya yang datang. Ledakan. Lampu merah dan lampu putih saling terkait. Dalam sekejap, gelombang kejut meletus. Buk-buk-buk. Kekuatan kekerasan memaksa Wang Chen mundur puluhan meter sebelum dia bisa berhenti. Adapun penyerangnya, sosoknya berhenti sejenak sebelum dia menenangkan diri. Jelas, dia lebih unggul dalam langkah ini. Setelah memaksa Wang Chen mundur, penyerang berdiri di samping kepala keluarga klan Nangong, King Ming. Melihat kepala keluarga klan Nangong yang terluka parah, Nangong King Ming, wajah penyerang berubah menjadi jelek dan dia berteriak. Fa, ayah. Nangong King Ming yang sekarat melihat Wang Chen bergegas lagi dan berpikir bahwa dia pasti akan mati. Siapa yang tahu situasinya akan berubah saat ini? Melihat lelaki tua berambut putih di depannya, matanya yang putus asa bersinar karena kegembiraan. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak. Nangong Batian. Benar sekali, orang yang muncul saat ini adalah Nangong Batian, pemimpin klan-klan Nangong sebelumnya dan salah satu dari tiga tetua klan Nangong yang tersisa. Dia sangat kuat. Pada saat ini, pada saat paling berbahaya bagi keluarga Nangong, pada saat hidup dan mati, dia muncul. Melihat kemunculan Nangong Batian, Nangong King Ming seolah melihat harapan dan wajahnya langsung memerah. Jangan khawatir, dengan ayahmu di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Melihat meskipun Nangong King Ming terluka parah, nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini, dia menghela nafas lega dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Wang Chen, yang terpaksa mundur. Dalam sekejap, matanya dipenuhi niat membunuh. Bajingan keluarga Wang, hari ini, lelaki tua ini pasti akan memenggal kepalamu dan membiarkan darahmu berceceran di mana-mana. Dengan goyangan senjata kehidupan ilahi di tangannya, suaranya tajam. Patriark, Patriark ada di sini. Patriark tua, Patriark tua ada di sini. Keluarga Wang sudah tamat, Wang Chen sudah tamat. Seiring dengan kemunculan lelaki tua tersebut, para anggota keluarga Nangong yang semula berwajah pucat menjadi heboh. Benarkan, Patriark keluarga Nangong telah muncul. Itulah kekuatan yang maha kuasa. Bagaimana mungkin Wang Chen masih sombong kali ini? Dalam sekejap, orang-orang ini melihat harapan. Leluhur agung pangkat sembilan. Adapun Wang Chen, ketika dia merasakan kehadiran lelaki tua itu, alisnya berkerut erat, menunjukkan sedikit rasa dingin. Patriark keluarga Nangong mau tidak mau muncul. Sebagai sebuah keluarga dengan warisan seribu tahun, mustahil jika tidak memiliki satu atau dua leluhur yang kuat. Sekarang, dia telah muncul. Melihat Nangong batian, mata Wang Chen berkedip dingin. Bertarung. Leluhur agung pangkat sembilan memang kuat. Namun, Wang Chen saat ini tidak takut. Sebelumnya, dia mengalami kerugian karena tindakan itu. Sekarang, dalam pertarungan langsung, dengan aktifasi bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, dan delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen yakin bahwa dia bisa melawan leluhur agung pangkat sembilan. Nak, mati. Melihat Wang Chen masih berani menantang saat ini, Namong batian mendengus dingin. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia menerkam Wang Chen. Batalkan tebasan. Tebasan void dari seni rahasia naga ilahi guntur ungu segera meledak, dan gelombang udara yang tak terbatas bergegas menuju Wang Chen untuk melawan. Asteris gemuruh, Asteris. Di bawah benturan keras, gelombang udara melonjak dan menyebar ke segala arah. Cahaya merah putih membumbung tinggi ke langit. Asteris deng deng deng, Asteris. Kali ini, Wang Chen terpaksa mundur lagi. Dia membutuhkan lebih dari sepuluh langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Namong batian tidak jauh lebih baik. Kali ini, Wang Chen bisa dikatakan telah menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun dia juga mundur delapan atau sembilan langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya. Jejak keseriusan muncul di matanya. Keluarga Wang Bajingan, kekuatanmu tidak buruk. Hari ini, jika orang tua ini tidak membunuhmu, itu akan mengerikan. Teriak Namong batian dengan keras. Itu benar, meskipun Wang Chen hanya memiliki kekuatan puncak Grandmaster Orde Ketujuh, kekuatan dominan yang dia tunjukkan saat ini telah mengejutkan dan menakuti Namong batian. Seorang prajurit leluhur agung Orde Ketujuh sebenarnya mampu melawan prajurit leluhur agung Orde Ketujuh. Dengan kekuatan penuhnya. Seberapa mengerikankah ini? Musuh seperti itu harus dibunuh? Jika tidak, dalam 3-5 tahun, akhir dari keluarga Namong akan tiba. Musuh seperti itu harus dicekik di buayannya dan tidak boleh dibiarkan tumbuh. Saat ini, niat membunuh Namong batian sangat kuat. Namong tua, hari ini, keluarga Namong harus dihancurkan. Wang Chen tidak mau kalah. Sambil mendengus dingin, dia menggunakan Aeolus Step dan bergegas menuju Namong batian lagi. Senjata kekuatan asal di tangannya bersinar terang, dan pada saat ini, Wang Chen mendorong kekuatan batin sejatinya hingga ekstrim. Di dalam tubuhnya, naga kekuatan batin sejati mengalir keluar seperti banjir, banjir tak terbendung. Mengaum. Di belakang Wang Chen, bayangan naga ilahi membubung ke langit, tampak lebih megah. Pada saat ini, Wang Chen dianggap telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Saat ini, auranya melonjak lagi. Mencari kematian, mendengar kata-kata Wang Chen yang tidak tahu malu, wajah Namong batian berubah menjadi jelek. Melihat Wang Chen yang menerkam, dia sekali lagi menghadapinya secara langsung. Bum-bum-bum. Bentrokan pukulan menyebabkan dunia kehilangan warnanya, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Di sekitarnya, orang-orang yang awalnya bertarung telah mundur ribuan meter jauhnya. Pertarungan antara dua orang super kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Jika mereka ikut campur saat ini, kemungkinan besar mereka akan mengalami kerugian tambahan. Bukan saja mereka tidak bisa membantu, tapi mereka bahkan bisa membawa masalah besar pada mereka. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Namong batian telah bertukar puluhan pukulan. Cahaya merah dan putih saling terkait, dan harimau serta naga yang ganas saling mencabik. Antara langit dan bumi, udaranya sangat ganas. Untuk sesaat, tidak ada yang lebih unggul. Desis. Melihat pemandangan ini, semua yang hadir bisa dikatakan menghirup udara dingin. Pertarungan ini sebenarnya, begitu intens. Wang Chen sebenarnya, sangat kuat. Perlu diketahui bahwa orang di depan mereka adalah Namong batian, seorang ahli yang telah terkenal di perbatasan utara beberapa dekade yang lalu. Dia berdiri di puncak garis perbatasan utara. Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya. Adegan ini bisa dikatakan merupakan pemandangan yang mengejutkan dan sulit dipercaya. Boom-boom-boom. Setelah satu putaran pemboman lagi, keduanya dianggap telah mundur secara terpisah, masing-masing terengah-engah. Cek cek cek, anak ini, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Mengamati pertempuran ini dari kegelapan, sudut mulut Dongfang Miwao sedikit terangkat. Setelah mengungkapkan sedikit senyuman, dia dipenuhi dengan emosi dan dia mendecahkan lidahnya dengan heran. Kekuatan Wang Chen masih melebihi ekspektasinya. Awalnya, menurutnya, dengan kemunculan leluhur tua klan Namong, mungkin Wang Chen hanya akan mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, Namong Batian adalah sosok yang terkenal selama bertahun-tahun. Kekuatannya sangat tirani. Dongfang Miwao sangat jelas tentang kekuatannya. Bagaimana orang biasa bisa menghadapinya. Meskipun Wang Chen kuat, tetapi, Namong King Ming tidak sebanding dengan Namong Batian. Oleh karena itu, saat muncul, Dongfang Miwao sudah bersiap untuk mengambil tindakan. Biarpun identitasnya terungkap, terus kenapa. Bagaimanapun, dia hanya bisa melawan klan Namong. Siapa yang memintanya untuk memiliki murid dari keluarga Wang dan Wang Chen yang sangat dia hargai. Bagi kedua orang ini, Dongfang Miwao tidak peduli menjadi musuh klan Namong. Tapi sekarang, sepertinya, hal itu tidak diperlukan lagi. Setelah satu ronde pertarungan, Wang Chen sebenarnya berimbang dengan Namong Batian. Ini sangat mengejutkannya. Selain itu, jelas bahwa dalam pertarungan ini, Wang Chen tidak hanya tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia bahkan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Apalagi dia belum menunjukkan kemampuan Mata Rosevins. Mata Rosevins adalah benda suci kuno, bisa dibayangkan kekuatannya. Namun hingga saat ini, kemampuan Rosevins yang ditampilkan Wang Chen hanya mampu menutupi armor tempur dan meningkatkan pertahanan. Ini adalah pertama kalinya Amerika dan Eropa benar-benar menunjukkan kekuatan Mata Rosevins. Jika itu ditampilkan. Memikirkan hal ini, bahkan Dongfang Miuhau tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di sungai Yangse, generasi baru mengungguli generasi lama, dan setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Melihat ini, Dongfang Miuhau menjadi santai. Di bawah panggung, setelah istirahat lagi untuk mengatur nafas, pertempuran dimulai lagi. Kali ini, Mata Wang Chen bahkan lebih serius. Leluhur Agung Peringkat Sembilan memang merupakan leluhur agung peringkat sembilan. Kekuatannya sangat tirani dan dia adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi Wang Chen. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Namong King Ming. Dia memang leluhur tua klan Namong. Klan Namong memang merupakan klan dengan warisan seribu tahun. Dengan ahli yang bertanggung jawab, siapa di perbatasan utara yang bisa menandingi mereka. Namun sayangnya, mereka bertemu Wang Chen hari ini. Siapakah Wang Chen? Apakah dia akan menyerah begitu saja? Matanya bersinar dengan sedikit kemegahan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran. Hari ini, kamu harus mati. Pembudidaya iblis itu sombong, mati. Mendengar kata-kata arogan Wang Chen, kemarahan Namong Batian melonjak ke langit. Wang Chen belaka, seorang pria berusia awal dua puluhan, sebenarnya membuatnya merasa tidak berdaya. Ini sungguh memalukan, tidak bisa dimaafkan, dan tidak bisa dimaafkan. Jika dia tidak membunuh bocah nakal ini hari ini, wajah apa yang akan dimiliki klan Namongnya? Wajah apa yang akan dia, Namong Batian miliki. Apakah klan Namongnya masih memiliki pijakan? Oleh karena itu, setelah mengaum, leluhur tua klan Namong menyerang lagi. Langkah bagus. Melihat serangan Namong Batian lagi, sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat. Kalau begitu izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan mata Rosevins. Dengan mendengus dingin, jejak kemegahan melintas di mata Wang Chen. Pada saat ini, mata Rosevins akan menunjukkan kekuatannya. 1029. Itu benar, mata Rosevins. Pada saat ini, Wang Chen berencana untuk menampilkan kekuatan mengerikan dari mata Rosevins. Karena pertarungan sebelumnya membuat Wang Chen sangat jelas. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Namong Batian. Grandmaster Warrior, layak menjadi Grandmaster Warrior. Perbedaan kekuatan antara setiap level sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kaisar prajurit. Perbedaan kekuatan antara setiap level Grandmaster Warrior sangat mengejutkan. Sedangkan untuk Namong Batian, kekuatannya saat ini berada di puncak prajurit Grandmaster peringkat 9. Puncak dari prajurit Grandmaster pangkat 9 hanya berjarak satu langkah dari level prajurit suci. Untuk menjadi seorang sage. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan tersebut. Meskipun Wang Chen memiliki kekuatan prajurit Grandmaster pangkat 7, membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan membuka kekuatan garis keturunannya, dia tetap tidak bisa mengalahkan Namong Batian. Atau lebih tepatnya, sangat sulit untuk mengalahkannya. Pada titik ini, bahkan Wang Chen sendiri terkejut dan heran. Sekali lagi, dia memiliki pemahaman mendalam tentang perbedaan kekuatan antara seniman bela diri dari alam Grandmaster agung. Sekarang, yang dibutuhkan Wang Chen adalah mengakhiri pertempuran secepat mungkin, jadi dia harus menggunakan kemampuan Mata Rosevins. Mata Rosevins, benar, saat ini, Wang Chen hanya bisa mengandalkan kemampuan Mata Rosevins. Sejak dia terluka dan memasuki benua tengah setahun yang lalu, Wang Chen hampir tidak pernah menggunakan Mata Rosevins. Dan beberapa waktu lalu, di alam mistik keluarga Bai, Wang Chen menerima bantuan jiwa macan putih ketika dia menerima warisan macan putih. Jiwa macan putih secara langsung membantunya menyelesaikan perpaduan sempurna dengan Mata Rosevins. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menantikan bantuan seperti apa yang bisa diberikan oleh Mata Rosevins kepadanya. Api mengamuk membakar langit. Dengan mendengus dingin, aura Wang Chen melonjak lagi. Menanggung beban terberatnya, api agung Rosevins yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas pada saat ini. Hu hu hu. Dalam sekejap, api Rosevins ini melonjak ke langit, mengjulang setinggi puluhan kaki seperti binatang ajaib, megah dan menakjubkan. Saat ini, api hijau terlihat sangat aneh. Mereka seperti iblis dengan mulut terbuka lebar, siap melahap semua orang. Saat Mata Rosevins terangkat, sosok Wang Chen menjadi semakin kabur karena dia sepenuhnya terbungkus dalam kobaran api. Seberapa hebatkah ini? Tubuhnya sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, membuat Wang Chen terlihat seperti binatang buas. Pada saat ini, Ki Wang Chen melonjak dan melampaui kinang mongbatian. Asteris desis, asteris. Merasakan aura Wang Chen yang melonjak, para penonton di kejauhan mau tidak mau menghirup udara dingin. Astaga, kekuatannya. Ini benar-benar meningkat lagi. Apa yang telah terjadi? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Wang Chen sebenarnya bisa meningkat lagi. Hal ini membuat semua orang tercengang. Sebelumnya, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sudah sulit dipercaya. Sekarang dia. Dalam sekejap, semua orang saling memandang. Hua 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 Hua. Saat berikutnya, orang-orang di keluarga Wang menjadi gempar. Perkasa, perkasa. Mereka mengangkat tangan dan berteriak. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen. Itu membuat darah semua orang di keluarga Wang mendidih. Mereka melihat harapan. Di mata mereka, Wang Chen seperti dewa perang, tak terkalahkan. Dibandingkan dengan kegembiraan orang-orang di keluarga Wang, orang-orang di keluarga Namong, pada saat ini, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Sebelumnya, Wang Chen mampu menyamai leluhur tua mereka, Namong Batian, yang sulit dipercaya oleh mereka. Sekarang, kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Dan sangat banyak. Dalam hal ini, pertempuran berikutnya. Meskipun mereka sangat enggan mengakuinya, mereka harus memikirkan hal ini. Bertarung. Sambil mengaum, Wang Chen sudah memimpin. Sosoknya bersinar, dan api membakar langit. Hembusan angin. Kombinasi skill yang diberikan Rose Fin Sai kepada Wang Chen langsung ditampilkan oleh Wang Chen. Benar sekali, bukan. Pada saat ini, Wang Chen menampilkan keterampilan kombinasi yang sudah lama tidak diagunakan. Hembusan angin. Gerakannya, hembusan angin, sangat elegan dan ringan. Setelah integrasi lengkap Mata Rose Finns, kekuatan gerakan yang ditampilkan oleh Wang Chen telah meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, kekuatan dari gerakan ini tidak kalah dengan pedang pemadam kehidupan. Lebih penting lagi, setelah integrasi lengkap Mata Rose Finns, hembusan angin Wang Chen telah berubah. Sekarang setelah hembusan angin ditampilkan, permukaan senjata energi unsur Wang Chen langsung ditutupi dengan api Rose Finns hijau, yang membuat senjata energi unsur Wang Chen terlihat aneh. Nyala api Rose Finns menyebar hingga puluhan kaki, membentuk naga api yang membuka mulutnya dan menelan nangong batian. Wuss! Angin bertiup kencang dan ombaknya sangat dahsyat. Ini sebenarnya tak tertandingi. Melihat gerakan Wang Chen dan merasakan kekuatan gerakan ini, wajah nangong batian sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan pihak lain bisa ditingkatkan lagi. Wang Chen ini, bajingan dari keluarga Wang ini, monster macam apa? Dia. Apakah ini masih merupakan kekuatan yang dimiliki pria berusia 21 tahun? Bahkan di seluruh benua Tian Suan, dia sudah menjadi eksistensi yang luar biasa dan tak tertandingi, bukan? Hati nangong batian sedikit bergetar. Enyah. Melihat langkah Wang Chen, dia tidak punya pilihan selain memblokirnya. Dengan suara gemuruh, senjata kehidupan ilahi di tangannya meledak dengan keras untuk memblokirnya. Dia menggunakan kekuatan terkuatnya. Menghadapi langkah Wang Chen yang sombong dan kuat, nangong batian tidak berani gegabuh. Melihat nangong batian benar-benar memblokirnya, sudut mulut Wang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Kemunculan senyuman tersebut tiba-tiba membuat tubuh nangong batian bergetar, dan secara naluria ia merasakan ada yang tidak beres dan berbahaya. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali. Di saat berikutnya, kedua gerakan itu meledak bersamaan dengan keras. Tidak ada suara gemuruh yang dia bayangkan. Tidak ada gelombang udara yang dahsyat seperti yang dia bayangkan. Segalanya sangat tenang. Pada saat senjata ilahi kehidupan Wang Chen dan senjata ilahi kehidupan nangong batian bertabrakan dengan sengit, api rosefins yang menutupi tubuh Wang Chen, pada saat ini, tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan langsung keluar. Pada saat berikutnya, mereka dengan erat membungkus senjata ilahi kehidupan milik nangong batian. Kobaran api yang berkobar justru menghilangkan seluruh kekuatan jurus nangong batian. Hal itu secara langsung membuat nangong batian merasa gerakannya seolah-olah meledak ke laut, tidak berguna dan tidak efektif. Wuz! Saat api yang berkobar menutupi senjata ilahi kehidupan nangong batian, pupil mata nangong batian tiba-tiba membesar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Cukup mengejutkan bahwa kekuatan gerakannya telah dihilangkan. Sekarang, api rosefins milik lawan sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, membungkus erat senjata kehidupan ilahi miliknya, sehingga mustahil baginya untuk mengambilnya kembali bahkan jika dia menginginkannya. Lebih penting lagi, pada saat ini, api rosefins sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, yang membuat nangong batian paling terkejut dan sulit dipercaya adalah dia merasa kekuatan esensi sejati miliknya mulai menghilang dengan cepat dan dengan cepat dilahap. Ia dilahap oleh api rosefins milik lawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar di luar jangkauan imajinasi nangong batian. Wajah nangong batian akhirnya menunjukkan kepanikan, dan dia tidak lagi gugup. Dan Wang Chen, melihat perubahan ekspresi nangong batian, menunjukkan sedikit cibiran. Apakah dia akhirnya merasakannya? Sayangnya, sudah terlambat. Mata rosefins, sebagai salah satu harta karun kuno, tidak sesederhana itu. Apakah dia hanya berpikir bahwa mata rosefins hanya bisa melepaskan api rosefins untuk membantu pertahanan dan menciptakan ledakan? Bagaimana dia bisa mengetahui kemampuan mata rosefins? Sekarang, itu baru permulaan. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun mata rosefins telah sepenuhnya terintegrasi dengannya, Wang Chen sekarang bahkan tidak tahu seberapa besar kemajuan dan perubahan yang bisa dihasilkan oleh mata rosefins kepadanya. Sekarang, hal pertama yang bisa dia rasakan adalah api rosefins menjadi lebih mendominasi. Jika itu terjadi di masa lalu, api rosefins milik Wang Chen pasti tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan tidak mungkin untuk menyelesaikan pembungkusan dan serangan balik secepat itu. Lebih penting lagi, saat itu, api rosefins miliknya hanya bisa digunakan pada orang yang sekuat dia, atau bahkan lebih lemah darinya. Tapi sekarang bisa digunakan di Namong Batian. Dari sini, bisa dilihat juga betapa kuatnya api rosefins. Lebih penting lagi, kemampuan melahap api rosefins menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa saat api rosefins bertemu dengan senjata ilahi kehidupan lawan, ada energi agung yang terus-menerus dilahap ke dalam tubuhnya. Kekuatan energi ini berada di luar imajinasi Wang Chen. Kemampuan melahap api rosefins juga meningkat. Dalam sekejap, Wang Chen mengumpulkan sejumlah besar energi. Ini semua adalah perubahan yang ditunjukkan oleh mata rosefins, perubahan yang mengejutkan Wang Chen. Tapi itu hanya sebagian dari seluruh perubahan. Pada saat ini, darah Wang Chen melonjak di tubuhnya, penuh kegembiraan. Setelah berintegrasi sepenuhnya dengan mata rosefins, efektivitas tempurnya benar-benar meningkat pesat. Ah ah! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keluar dari sini? Keluar dari sini? Bajingan! Sementara Wang Chen sedang bersemangat, Namong Batian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan energi inti sejati di tubuhnya meluap seperti sungai kuning, mengalir tak terkendali dan dilahap. Dia tidak bisa mengendalikannya. Lebih penting lagi, dia merasa senjata kehidupan ilahi miliknya telah digigit dengan keras dan dia tidak dapat mengambilnya kembali sama sekali. Sekarang, dia menuju ke selatan. Keluar! Huff! Sesuai keinginan. Mendengar kata-kata Namong Batian, mulut Wang Chen menunjukkan senyuman dingin dan berkata perlahan. Hujan badai! Saat suaranya jatuh, dibawah ekspresi ngeri Namong Batian, badai Wang Chen meledak. Anginnya kencang, dan badai petirnya dahsyat. Badai petir meledak, dan dalam sekejap, energi agung menyembur keluar. Tidak hanya memulihkan semua energi yang telah diserap Namong Batian sebelumnya, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan batin sejati Wang Chen yang kuat ke dalamnya. Ledakan! Langit berguncang dan bumi retak. Raungan datang, dan gelombang udara melonjak, mengguncang pegunungan di kedua sisi, menyebabkan pepohonan tumbang dan batu-batu besar pecah. Ah ah ah! Dalam energi dahsyat seperti tsunami ini, Namong Batian mengeluarkan seruan dan jeritan dengan ekspresi panik. 1030 Ah! Jeritan yang mengental darah terdengar. Saat ini, Namong Batian yang terlempar berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kepulan-kepulan-kepulan Darah berceceran dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Namong Batian tidak percaya dia diledakan oleh pihak lain begitu saja. Apa yang telah terjadi? Kekuatan jurus sebelumnya sebenarnya begitu kuat. Dengan kekuatannya sebagai Grandmaster peringkat sembilan puncak, dia tidak bisa menolak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Itu benar, badai petir yang ditampilkan Wang Chen sebelumnya begitu kuat sehingga bahkan keberadaan yang kuat seperti Namong Batian tidak dapat menahannya sama sekali. Ini adalah kengerian badai petir, semakin kuat itu. Jika pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik, maka energi yang diserap oleh Feng Dong akan lebih menakutkan. Energi yang diserap sangat menakutkan, dan ketika meletus, secara alami sangat menakutkan. Karena Namong Batian adalah Grandmaster peringkat sembilan puncak, maka energi yang diserap oleh Feng Dong milik Wang Chen sebanding dengan pukulan penuh dari Grandmaster peringkat sembilan. Benar sekali, itu sangat kuat. Ini adalah manfaat kedua yang diperoleh Wang Chen setelah berintegrasi sepenuhnya dengan Eye of Rose Fins. Pada awal integrasi Eye of Rose Fins, energi yang dapat diserap Wang Chen dengan Feng Dong hanya 5 hingga 6 persen dari gerakan seorang seniman bela diri. Terlebih lagi, seiring dengan meningkatnya kekuatan pengguna, rasio ini akan terus menurun. Jika, saat ini, Wang Chen masih dalam tahap awal integrasi dengan Eye of Rose Fins, maka pukulan penuh dari Namong Batian, seorang Grandmaster peringkat sembilan puncak, tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika dia bisa menahannya, akan lebih baik jika dia bisa menyerap 1 hingga 2 persen energinya. Paling-paling, itu akan sebanding dengan serangan penuh dari Grandmaster peringkat enam atau peringkat tujuh. Energi seperti itu tidak berguna melawan Grandmaster peringkat sembilan puncak seperti Namong Batian. Tapi sekarang, Wang Chen telah sepenuhnya terintegrasi dengan Eye of Rose Fins, dan dengan bantuan jiwa macan putih, dia bisa mengerahkan kemampuan Eye of Rose Fins secara ekstrim. Jadi, saat ini, dia bisa menyerap 8 hingga 9 persen energinya. 8 hingga 9 lapisan energi dari puncak serangan guru besar Orde ke-9 sudah cukup untuk mematahkan serangan habis-habisan guru besar Orde ke-9. Selain itu, Ang Chen kini telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Dengan bakat garis keturunan dan kekuatan garis keturunannya, serangan habis-habisan miliknya sebanding dengan serangan habis-habisan seorang seniman bela diri penguasa langkah ke-9. Dengan cara ini, dengan keduanya ditumpangkan, orang dapat membayangkan kekuatan yang akan meledak dalam sekejap. Bahkan Marsial Sein peringkat 1 yang baru saja masuk ke dalam jajaran sage mungkin tidak berani menolak atau mampu melakukannya. Belum lagi Namong Batian, setelah guncangan awal, dia tertangkap basah dan menderita serangan tersebut. Dia sudah sangat beruntung karena dia tidak mati. Wajar jika dia dikirim terbang. Namong Batian merasa organ dalamnya seperti pecah, dan wajahnya sangat jelek. Mati. Adapun Wang Chen, setelah ledakan gemuruh berhasil, dia tidak tinggal diam. Dia tiba-tiba mengambil langkah kekerasan, dan saat dia mengambil langkah maju, sosoknya membuat lintasan yang mempesona saat dia mengejar Namong Batian, yang telah dikirim terbang. Dengan raungan marah, Wang Chen mengulurkan tangannya dan mencakar Namong Batian. Kepulan-kepulan. Di bawah suara robekan pakaian yang tumpul, Wang Chen tiba-tiba meraih Namong Batian dan menghentikan momentum Namong Batian agar tidak meledak. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan mata Namong Batian yang ketakutan, Wang Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan, meraih tenggorokan Namong Batian, dan menekannya ke tanah. Saat ini, Wang Chen bisa saja membunuh Namong Batian, tetapi dia tidak melakukannya. Terkadang, pembunuhan langsung hanyalah semacam kelegaan bagi musuh. Terkadang, bukan pembunuhan langsung yang merupakan kemenangan terbesar. Inilah yang terjadi sekarang. Di bawah paksaan, seluruh tubuh Namong Batian seperti palu, ditangkap oleh Wang Chen, dan dihempaskan ke tanah. Ledakan. Dengan suara keras, debu memenuhi langit. Dalam sekejap, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. KKK. Semburan suara tajam terdengar, dan retakan di tanah, seperti jaring laba-laba, dengan cepat menyebar ke segala arah. Desis. Semua orang yang hadir merasakan jantungnya berdetak kencang ketika mendengar suara gemuruh tabrakan. Pada saat berikutnya, semua orang menghirup udara dingin. Wang Chen sebenarnya, menekan leluhur tua. Namong Batian sebenarnya bukan tandingan Wang Chen. Kekalahan telak, di depan Wang Chen, Namong Batian justru hancur. Pikiran gila terus-menerus muncul di benak setiap orang, membuat mereka tidak percaya. Ketika debu meredah dan pemandangan di depan mereka menjadi jelas, semua orang menyadari bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi keberadaan nyata. Perkasa, perkasa. Setelah melihat pemandangan ini dengan jelas, orang-orang dari keluarga Wang Meraung, semangat mereka melonjak. Adapun orang-orang klan Namong, wajah mereka menjadi pucat pasi, atau bahkan pucat. Mereka semua merasa seolah-olah kekuatan mereka telah dihisap, dan mereka merasa sangat tidak berdaya. Beberapa orang yang lebih pemalu bahkan duduk di tanah. Mereka putus asa. Ya Tuhan, apa yang baru saja mereka lihat. Leluhur tua mereka benar-benar dikalahkan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Seperti anak ayam, lehernya dipegang, ditekan ke tanah, dan seluruh tubuhnya tertanam di tanah. Di mata mereka, leluhur tua yang tinggi dan perkasa, yang tak tertandingi, sebenarnya. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin mereka tidak bingung. Sebelumnya, ketika tuan mereka, Namong King Ming, dikalahkan oleh Wang Chen, mereka sudah putus asa. Namun kemunculan leluhur tua mereka, Namong Batian, memberi mereka harapan. Hati mereka seakan-akan datang dari neraka ke surga. Mereka bahkan bersorak. Tapi siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Bahkan leluhur tua Namong Batian dikalahkan dengan cara yang spektakuler. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Dampak dari keputus asaan ini bisa dibayangkan, dan membuat mereka merasa lebih putus asa dibandingkan sebelumnya. Hati mereka, pada awalnya, pergi dari surga ke neraka, lalu ke surga, lalu ke surga, dan sekarang, jatuh kembali ke neraka. Kali ini, seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat 18. Melihat Wang Chen, yang seperti dewa perang, berdiri dengan bangga dengan leluhur tua mereka di bawah kakinya, memegang senjata yang terbuat dari energi asal dan menekan kepala leluhur tua mereka, semua anggota klan Namong berada dalam keadaan kesurupan. Di mata mereka, seolah-olah Wang Chen telah menjadi inkarnasi dewa perang yang tinggi dan perkasa, tak terkalahkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Leluhur tua mereka telah menjadi sosok yang paling mempesona di mata mereka. Wang Chen mencibir melihat reaksi anggota klan Namong. Mendengar sorakan anggota keluarga Wang, semangat kepahlawanan Wang Chen melonjak. Hari ini, klan Namong ditakdirkan untuk diinjak-injak dengan kejam, tidak dapat bangkit kembali. Inilah alasan mengapa Wang Chen tidak membunuh Namong batian. Inilah hasil yang diinginkan Wang Chen. Dia tidak hanya ingin menghancurkan klan Namong, tetapi dia juga ingin membangun kepercayaan anggota keluarga Wang. Pada saat yang sama, dia ingin membuat semua anggota klan Namong putus asa dan mengurangi kekuatan bertarung mereka. Ini adalah pilihan terbaik. Ah ah ah, kamu? Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Kenapa energi batinku yang sebenarnya? Ah ah ah, apa yang terjadi? Tepat ketika Wang Chen puas dengan tindakannya, Namong batian, yang tertanam di tanah, berlumuran darah. Dia terluka parah dan diambang kematian. Namun, matanya melebar seolah dia melihat hantu dan dia meratap dengan keras. Diinjak-injak di bawah kaki Wang Chen membuatnya merasa putus asa. Itu membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Ini sudah menjadi sesuatu yang membuatnya pingsan. Sekarang, dia merasakan energi batin sejati di tubuhnya dengan cepat diserap oleh Wang Chen. Sepertinya sungai kuning sedang banjir dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Dia berteriak tidak percaya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini adalah kemampuan Mata Rosevins? Benar sekali, saat ini Wang Chen sedang menggunakan kemampuan Mata Rosevins untuk menyerap energi batin sejati di tubuh Namong batian. Dia menggunakan energi batin sejati ini untuk mengganti kerugian yang dideritanya dari pertempuran sebelumnya. Membunuh Menghadapi ratapan Namong batian, Wang Chen tidak peduli. Dengan diurusnya Namong batian, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Wang Chen. Dengan cibiran di wajahnya, Wang Chen memandangi anggota keluarga Namong yang berwajah pucat dan memberi perintah untuk membunuh. Hari ini, dia ingin keluarga Namong berdarah seperti sungai. Hari ini, dia ingin keluarga Namong dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Bunuh, bunuh, bunuh. Begitu suara Wang Chen turun, anggota keluarga Wang mengangkat tangan dan berteriak. Saat berikutnya, seolah-olah mereka disuntik dengan stimulan, mereka meraung dan menerkam anggota keluarga Namong yang berwajah pucat. Namong batian telah selesai, begitu pula Namong kingming. Dari beberapa tetua keluarga Namong yang tersisa, satu dibunuh oleh Wang Chen, hanya menyisakan dua. Dua prajurit Grandmaster, ditambah masing-masing satu dari keluarga Ouyang dan keluarga Dongfang. Bagaimana empat prajurit Grandmaster bisa menghentikan kemajuan keluarga Wang? Di bawah pengepungan Wang Yan, Suan Ye, dan Yue Ye, ketiga prajurit Grandmaster yang sangat kuat ini, orang-orang ini mati atau terluka. Sedangkan sisanya, di bawah pimpinan Blood Wolf dan yang lainnya, mereka melakukan pembantaian total. Anggota keluarga Namong sudah ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki keyakinan dan keberanian untuk melawan. Leluhur tua dan patriark sudah tamat, bagaimana mereka masih memiliki keberanian untuk melawan keluarga Wang? Bagaimana mereka masih berani bermusuhan dengan Wang Chen? Mereka bahkan menutupi kepala dan melarikan diri, ingin melarikan diri, tetapi bagaimana keluarga Wang bisa memberi mereka kesempatan? Ah! Ceritaan mengguncang langit, bau darah memenuhi udara, dan potongan daging, anggota badan, dan tulang berserakan di mana-mana. Tusa menjadi gila. Keluarga Namong, sebuah keluarga dengan warisan seribu tahun, telah mencapai akhir pada saat ini, menghadapi bahaya kepunahan yang tidak dapat diatasi. Keluarga yang telah diwariskan selama seribu tahun ini akhirnya akan runtuh. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan jatuh ke tangan keluarga Wang, sebuah keluarga yang baru berkuasa beberapa tahun yang lalu, dan hampir dimusnahkan oleh mereka dalam setahun terakhir. Pemusnahan mereka begitu mendadak dan sulit dipercaya. Namun, mereka tetap akan dimusnahkan. Mungkin, sejak mereka masuk jauh ke dalam cengkeraman keluarga Wang dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan, mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan. Terima kasih.